Linlong mengamati garis rune di dinding selama setengah jam. Akhirnya, ketika dia memalingkan muka dari garis rune, ekspresi puas muncul di wajahnya. Berdasarkan pengamatan dan pemahamannya, garis-garis rune tidak hanya tersebar di ruangan ini, tetapi di seluruh halaman. Dia juga menyadari bahwa dia dapat mengaktifkan seluruh matriks rune di ruangan ini. Karena itu, roh-roh jahat tidak berani tinggal di halaman ini. Alasan mengapa Linlong bisa menyimpulkan semua ini adalah karena dia telah mencerna pengetahuan tentang rune. Setelah mengkonfirmasi hal ini, Linlong segera mengaktifkan seluruh matriks rune. Benar saja, setelah diaktifkan, roh-roh jahat tidak berani tinggal di halaman dan semua mundur. Setelah beberapa saat, Linlong sudah bisa merasakan bahwa tidak ada lagi roh jahat di halaman. Setelah menghela nafas lega, Linlong membuka pintu kamar dan berjalan keluar. Sangat penasaran dengan halaman ini, dia segera mulai melihat-lihat. Setelah berkeliling, dia sedikit kecewa karena tidak menemukan sesuatu yang berharga. Dia bahkan tidak tahu siapa pemilik halaman ini. Mari kita lihat ruangan terakhir dulu. Dengan pemikiran ini, dia mendorong pintu kamar di depannya. Dari apa yang dia lihat, ini seharusnya adalah ruang pelatihan. Setelah pintu dibuka, dia langsung menjadi sedikit linglung. Ini karena dia menyadari bahwa dinding ruang pelatihan kecil ini dipenuhi dengan kata-kata, dan isi kata-kata itu sebenarnya adalah berbagai keterampilan bela diri dari sekte matahari ungu yang berada di bawah pangkat kuning. Beberapa keterampilan bela diri yang belum pernah dilihat Linlong terukir di dinding ruang pelatihan ini. Namun, sejujurnya, Linlong tidak terlalu tertarik dengan keterampilan bela diri dan keterampilan bela diri ini. Meski begitu, dia tetap membaca kata-katanya dengan serius. Bagaimanapun, Namong Yi telah mengembangkan keterampilan bela diri dan keterampilan bela diri ini. Hanya dengan mengetahui kekuatannya sendiri dan musuhnya barulah seseorang bisa muncul sebagai pemenang. Linlong tahu bahwa dengan kekeras kepalaan Namong Yi, dia akan bertemu dengannya lagi dalam beberapa hari mendatang. Awalnya, dia memang membaca kata-kata ini dengan mentalitas seperti ini. Namun, semakin banyak dia membaca, dia semakin terkejut. Ini karena dia menyadari bahwa keterampilan bela diri di sini sebenarnya berevolusi dari beberapa keterampilan bela diri pertama. Ini bukanlah hal yang paling penting. Hal yang paling penting adalah ketika dia memeriksa semua kata dan dengan hati-hati memilah hubungan di antara mereka, dia menemukan bahwa teknik telapak tangan terakhir yang disebut telapak api matahari ungu tidak hanya menggabungkan keunggulan dari semua teknik telapak tangan lainnya, begitu dia mengerti. Itu, itu benar-benar bisa dibandingkan dengan teknik bela diri tingkat bumi. Dengan kata lain, itu sebenarnya adalah keterampilan bela diri pangkat bumi semu, keterampilan bela diri peringkat kuning tingkat tinggi. Pada titik ini, meskipun dia pernah menjadi kaisar Wu dan telah melihat segala macam teknik bela diri, hati Linlong begitu bersemangat hingga hendak melompat keluar dari dadanya. Kita harus tahu bahwa di kehidupan sebelumnya, dia hanya mendengar keterampilan bela diri semacam ini, tetapi dia belum pernah melihatnya. Terlebih lagi, keterampilan bela diri semacam ini sangat langka, itulah sebabnya dia belum pernah melihatnya begitu lama. Tentu saja, alasan mengapa Linlong dapat memahami hal ini tidak dapat dipisahkan dari pengenalan rincin dari telapak api surya ungu di dinding. Hal yang paling penting adalah kalimat terakhir, telapak tangan api matahari ungu ini benar-benar sebanding dengan teknik bela diri peringkat bumi tingkat rendah. Namun, mustahil untuk memahami esensi dari telapak api matahari ungu hanya dengan mengandalkan kalimat ini. Jika dia tidak mempelajari semua keterampilan bela diri, dia tidak akan bisa memahami hal ini. Tentu saja, ini juga terkait dengan bakat Linlong yang luar biasa dan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memahami hal ini tanpa ada yang mengajarinya. Tentu saja, Linlong tidak akan melepaskan telapak api matahari ungu yang benar-benar sebanding dengan teknik bela diri peringkat bumi tingkat rendah. Oleh karena itu, setelah memastikan hal ini, dia segera mulai memahami secara serius telapak api matahari ungu. Pemahaman ini berlangsung selama sehari semalam. Hanya ketika poin kontribusinya hampir habis barulah dia keluar dari ruang pelatihan. Senyum puas terlihat di wajahnya. Meskipun dia belum sepenuhnya menguasai telapak api matahari ungu, dia kurang lebih sudah menguasainya. Setelah meninggalkan halaman, Linlong tidak terus mengejar roh jahat aneh itu, karena roh monyet tidak mendeteksi keberadaannya. Terlebih lagi, keributan besar yang terjadi sebelumnya pasti disebabkan oleh roh jahat. Ini berarti roh jahat telah menemukannya. Terus mengejarnya sudah sangat sulit. Karena itu, Linlong tidak berencana untuk terus mengejarnya. Sebaliknya, dia diam-diam melantunkan istilah rune dan meninggalkan lantai lima. Segera setelah itu, sosok Linlong muncul di hutan di belakang Valet Sunpik. Setelah meninggalkan Valet Sunpik, Linlong pertama-tama pergi membeli beberapa bahan mentah sebelum kembali ke Azurepik. Tidak ada sosok cantik di luar kamarnya, tapi Linlong tidak peduli. Dia langsung kembali ke kamarnya. Jika dia adalah orang yang terlibat dalam hubungan cinta, bagaimana dia bisa menjadi Kaisar Wu dalam kondisi sulit di kehidupan sebelumnya. Dalam hidup ini, dia pasti tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Setelah kembali ke kamarnya, Linlong memastikan bahwa tidak ada yang diam-diam memata-matainya. Kemudian, dia mulai memurnikan pil. Ketika tiba waktunya makan, dia keluar dari kamarnya dan pergi ke kantin Azurepik. Hanya ada beberapa orang di kafetaria. Bahkan Limuling tidak ada di sana. Mereka mungkin sibuk dengan misi mereka. Ketika Linlong sedang menikmati makanannya, beberapa orang yang sudah lama tidak melihatnya mengelilinginya. Mereka tentu saja ingin tahu tentang apa yang sedang disibukkan Linlong akhir-akhir ini. Linlong, sebaliknya, menghindari pertanyaan itu dan fokus pada hal-hal sepele. Setelah beberapa obrolan ringan, Linlong juga kenyang. Kemudian, dia meninggalkan kantin dan kembali ke kamarnya. Setelah kembali ke kamarnya, Linlong terus memurnikan pil. Dia sibuk sampai malam hari. Setelah menyempurnakan semua bahan yang dibelinya, dia hanya pergi tidur dengan mengenakan pakaian. Malam berlalu dengan damai. Keesokan harinya, dia pergi ke pagoda penindas iblis di pagi hari dan memulai hari-harinya dengan menjual pil dan memburu roh jahat. Tentu saja, dia tidak kembali ke Azurepik setiap hari. Misalnya, selama sebulan terakhir, dia pada dasarnya tinggal di luar Azurepik. Setelah itu, dia secara alami memulangi hari yang sama. Tanpa disadari, lima hari telah berlalu. Dalam lima hari ini, dia pada dasarnya telah menguasai Valetsun Flampalem. Teknik telapak tangan ini bagus, tetapi satu-satunya kelemahannya adalah, seperti api spiritual, teknik ini menghabiskan terlalu banyak kimendalam. Namun, Linlong mengerti setelah memikirkannya. Bagaimanapun, ini adalah teknik bela diri tingkat kuning yang setara dengan teknik bela diri tingkat bumi. Pagi ini, Linlong masih menjual pil yang disulingnya di lantai delapan. Meski kekuatannya meningkat, dia tetap tidak menjual pil di alun-alun kecil. Lagipula, alun-alun kecil itu adalah target yang terlalu besar. Namun, hari ini ada suatu kebetulan. Karena dia baru saja menjual pil, dia bertemu dengan Namong Yi. Sejujurnya, selama kurun waktu tersebut, di bawah pengawasan tim penegah hukum, sangat sedikit pelanggaran aturan di klenteng. Bahkan pesaing Linlong telah menghilang. Dapat dikatakan bahwa Linlong adalah satu-satunya keberadaan yang membuat Namong Yi sakit kepala dan membuatnya ingin langsung membunuhnya. Begitu dia melihat Linlong, Namong Yi segera mengejarnya. Linlong secara alami lepas landas. Namun, dia tidak berlari sekuat tenaga seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia sengaja membawa Namong Yi ke tempat dengan lebih sedikit orang. Di lantai delapan gurun, meskipun roh jahat muncul secara tidak terduga, ada pola tertentu. Di beberapa tempat, jumlah roh jahat sangat sedikit kapanpun waktunya. Tentu saja, jumlah orang di tempat seperti itu akan lebih sedikit. Linlong sudah lama berada di sini. Secara alami, dia tahu lokasi tempat-tempat tersebut. Setiap kali mereka melihat pria bertopeng seperti Linlong, hampir semua orang akan langsung lari. Jadi, Namong Yi tidak curiga sama sekali. Terlebih lagi, berdasarkan intuisinya, dia tahu bahwa orang bertopeng di depannya adalah orang yang akhir-akhir ini mempermainkannya. Tentu saja, yang terpenting adalah topeng Linlong tidak berubah sama sekali. Saat keduanya mengejar, Namong Yi dengan cepat dibawa ke gurun oleh Linlong. Saat ini, Linlong berhenti. Namong Yi juga berhenti, tapi dia memasang ekspresi heran di wajahnya, karena dia tidak menyangka pihak lain akan benar-benar berhenti. Perlu diketahui bahwa beberapa kali sebelumnya, pihak lain berlari tanpa henti. Kapan dia pernah berhenti sendiri? Kamu, kenapa kamu berhenti berlari? Namong Yi sedikit mengernyit. Bukan apa-apa. Aku hanya merasa kita harus menyelesaikannya hari ini, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Dia harus mengakhiri semuanya. Setiap kali dia bermain kejar-kejaran dengan Linlong, itu hanya membuang-buang waktu saja. Tentu saja, jika bukan karena Purple Sun Flaming Palem yang baru-baru ini dia kuasai, Linlong tidak akan berani mengakhiri segalanya dengan Linlong dengan mudah. Akhiri semuanya. Huff. Namong Yi berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia segera menggunakan teknik bela dirinya untuk menyerang Linlong. Dia tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk menangkap Linlong. Pada saat ini, Linlong bisa merasakan aroma samar di sekelilingnya. Keharuman ini seolah mampu memabukkan hati seseorang. Hati Linlong bergetar karena dia tahu bahwa inilah telapak Lingxiang yang digunakan Limuling. Teknik telapak tangan ini akan memiliki aroma yang harum, tetapi aroma ini tidak mudah untuk diterima. Jika seseorang mengabaikan hal ini, mereka mungkin tanpa sadar terpesona oleh telapak Lingxiang. Namun, Linlong sudah mengetahui telapak Lingxiang dengan sangat baik. Bagaimana dia bisa begitu mudah terpesona olehnya? Tentu saja, selain kekuatannya sendiri, ini juga karena pemahamannya tentang telapak Lingxiang di ruang pelatihan kemarin. Selain wewangiannya, telapak Lingxiang juga menghasilkan kekuatan kuat yang menimbulkan awan debu. Melihat serangan seperti itu, Linlong menunjukkan sedikit senyuman di wajahnya. Kemudian, dia mengangkat telapak tangannya dan menghadapi kekuatan lawan. Setelah kekuatan menghantam, Linlong mundur beberapa langkah, tapi Namong Yi tidak bergerak sama sekali. Kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Melihat Linlong dapat memblokir telapak tangannya dengan mudah dan tidak takut dengan aroma Lingxiang palem miliknya, Namong Yi mengerutkan kening lagi. Namun, dia secara alami tidak berpikir bahwa dia tidak bisa mengalahkan lawannya. Bagaimanapun, dia menduduki peringkat kedua dalam daftar surga, kedua setelah Hua Houtian. Dia bukanlah seseorang yang bisa ditangani orang lain. 182. Pada saat itu, debu dan pasir dalam jumlah tak terbatas menyerbu ke arah Linlong. Di antara debu tersebut juga terdapat aroma yang menyegarkan. Pada titik ini, Namong Yi pada dasarnya telah mengeluarkan semua potensi dari Soaring Palem. Dia pikir dia akan mampu mengalahkan lawannya setelah ini. Dia tidak menyangka hasilnya akan sama dengan sebelumnya. Lalu, seiring berjalannya waktu, Namong Yi menjadi semakin terkejut. Karena dia menyadari bahwa teknik lawannya tidak berbeda dengan teknik biasa keluarga Siang. Namun, setelah menghubungkan keduanya, itu menjadi semakin indah. Tidak hanya indah, tetapi juga mengandung potensi yang tidak terbatas. Pada awalnya, Soaring Palem miliknya mampu mendorong lawannya mundur belasan langkah, namun pada akhirnya hanya bisa mendorong lawannya mundur beberapa langkah. Mungkinkah teknik keluarga Siang bisa mencapai tingkat ini setelah menguasainya? Namong Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan hal ini. Namun dia juga merasa hal itu mustahil. Meskipun dia tidak sepenuhnya mahir dalam teknik di rumahnya sendiri, dia sangat akrab dengan teknik tersebut. Namun, dia tidak berpikir mungkin dia bisa mencapai level ini. Mungkinkah orang sebelum dia sangat berbakat? Di tengah kebingungannya, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Ini karena dia menemukan bahwa energi telapak tangan lawannya telah menemukan cacat pada telapak wewangiannya yang melonjak dan langsung menyerang dadanya. Ini adalah situasi di mana dia telah menghabiskan seluruh energinya dan belum pulih. Dengan kata lain, tidak mungkin dia bisa bertahan melawan serangan lawannya. Meskipun dia tahu bahwa dia akan terluka parah setelah serangan ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menyaksikan serangan lawannya mendekatinya. Untungnya, lawannya jelas telah menarik kembali kekuatannya saat hendak menyerangnya. Dengan begitu, dia tidak akan terluka. Lagipula, lawannya masih memikirkan hubungan mereka. Namong Yi hanya bisa menghela nafas lega. Dalam hitungan detik, telapak tangan lawannya sudah mendarat di dadanya. Meski langsung mundur, Namong Yi jelas merasakan lawannya berhenti dan mencubitnya sejenak. Ini. Wajah pucat Namong Yi langsung memerah. Sebelumnya, dia hanya memikirkan apakah dia akan terluka atau tidak. Dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Jelas sekali orang ini sengaja mempermalukannya. Dari saat dia menemukan cacat dan menarik kembalikinya, ditambah dengan cubitan di akhir, bagaimana mungkin Namong Yi tidak mengetahui apa yang dipikirkan lawannya. Saat pihak lain menarik tangannya, Namong Yi juga buru-buru mundur beberapa langkah. Untuk sesaat, dia merasa sangat malu dan marah. Dasar bejat. Tanpa diduga, pihak lain tertawa dengan acuh-ta'acuh. Cukup goyang. Aku, aku akan membunuhmu, kata Namong Yi dengan marah. Meskipun ia dibesarkan di rumah siang, meskipun ada banyak murid laki-laki di rumah tersebut, Namong Yi belum pernah payudaranya diraba-raba seperti ini sebelumnya. Dia belum pernah dimanfaatkan seperti ini. Memikirkan bagaimana kepolosannya telah dinodai oleh orang ini, bagaimana mungkin dia tidak marah. Satu-satunya pemikiran dalam benaknya adalah memotong orang ini menjadi beberapa bagian. Begitu dia selesai berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan. Dia punya niat bertarung sampai mati dengan orang ini. Tunggu, Lin Long berkata pada saat ini. Senyuman di wajahnya langsung menghilang, dan matanya menjadi sangat tajam. Apa itu? Namong Yi menghentikan langkahnya dan bertanya dengan bingung. Dia tidak tahu kenapa orang yang sepertinya tidak takut padanya ini akan mengatakan hal seperti itu di saat seperti ini. Selain itu, sorot matanya membuatnya tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa saya harap Anda tidak membuat masalah lagi bagi saya. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Itu adalah hukuman kecil bagi Anda sekarang. Apakah Anda akan mengabaikan nasihat saya sekarang? Lin Long berkata dengan dingin. Apa yang dia katakan? Orang ini benar-benar penjahat yang hebat. Sebagai pemimpin tim penegah hukum, tentu saja dia harus menangkapnya. Apakah ada yang salah dengan tindakannya? Namun, Namong Yi tahu bahwa dia tidak bisa menang melawannya dalam sebuah argumen, jadi dia berkata dengan sengit, saya ingin menimbulkan masalah bagi Anda. Apa yang dapat Anda lakukan? Lin Long sedikit terdiam. Dia melakukan ini untuk membuat yang lain mundur. Siapa yang tahu dia akan begitu keras kepala? Sepertinya itu adalah adik perempuan Junior Yi tidak jauh dari sana. Kakak senior Hautian, aku khawatir kamu sudah lama tidak bertemu adik perempuan Junior Yi. Ayo pergi dan lihat. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara tiba-tiba datang dari jauh. Lin Long secara alami tahu bahwa seseorang akan datang. Namun, dia tidak mengira itu adalah Hua Hautian dan yang lainnya. Dia tahu bahwa jika orang-orang ini bergabung dengan Namong Yi, dia pasti tidak akan bisa lolos begitu saja. Jadi, dia berbalik dan pergi. Tentu saja, dia meninggalkan kata-kata ini sebelum pergi. Namong Yi, saya harap Anda menganggap ini sebagai peringatan. Jika tidak, tidak akan mudah bergaul dengan Anda lain kali. Apa yang dia maksud dengan tidak mudah bergaul? Mendengar ini, Namong Yi sangat marah. Dia ingin mengejarnya, tetapi saat dia mengangkat kakinya, dia berhenti. Dia takut setelah dia menyusul mereka, Hua Hautian dan yang lainnya akan datang dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Dia tidak akan bisa menjawabnya. Tentu saja, yang paling dia takuti adalah orang ini tidak bisa tutup mulut. Jika itu terjadi, bagaimana dia bisa menghadapi senior dan juniornya di sekte siang? Sementara dia ragu-ragu, dia sudah lama pergi. Lain kali aku melihatmu, aku akan memotongmu menjadi delapan bagian. Dia berpikir dalam hati. Dengan sangat cepat, Hua Hautian dan dua lainnya tiba di hadapannya. Eh, Junior Yi, siapa itu? Kenapa dia pergi begitu cepat? Begitu mereka tiba di hadapan Namong Yi, salah satu dari ketiganya bertanya. Semua orang juga memasang ekspresi penasaran di wajah mereka. Karena mereka hanya melihat punggung Lin Long, mereka tidak tahu bahwa Lin Long bertopeng. Tidak ada apa-apa, hanya seorang junior, kata Namong Yi. Nada suaranya sangat dingin, dan terlihat jelas dia tidak senang. Namun, karena dia terbiasa kedinginan, orang-orang ini tidak terlalu memikirkannya. Mereka hanya berpikir bahwa dia benar-benar melihat seorang junior. Oh begitu. Orang yang berbicara menganggup dan mengganti topik, Junior Yi, Hautian berencana mencari waktu untuk naik ke tingkat keempat lagi dalam beberapa hari ke depan. Kapan kamu punya waktu luang? Saat orang ini berbicara, Hua Hautian yang tinggi dan tampan sedang menatapnya dengan ekspresi lembut. Jika murid perempuan Puncak Ling Siang melihat kelembutan di wajahnya, mereka mungkin akan sangat bersemangat. Tingkat keempat, Namong Yi sedikit mengernyit. Dulu, dia cukup tertarik menjelajahi level keempat. Namun, sekarang pikirannya sedang kacau, dia tidak punya mood untuk melakukannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, baru-baru ini saya menemui masalah kecil saat mengolah teknik yang murni, jadi saya berencana untuk tetap diam selama beberapa hari. Seni yang murni, bukankah itu sederhana? Mengapa kami tidak meminta Hautian untuk mengajarimu? Dengan bakat Hautian dan kemampuan pemahamanmu, apa yang mungkin sulit bagimu? Mendengar ini, salah satu dari ketiganya langsung tertawa. Saat ini, Hua Hautian juga tersenyum dan berkata, Junior Yi, Senior Wu mu benar. Mengapa kita tidak mencari? Siapa yang tahu bahwa sebelum dia bisa menyelesaikannya, Namong Yi akan langsung menyela, Senior Hautian, saya minta maaf. Saya sudah berbicara dengan guru, jadi saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Saya masih ada yang harus dilakukan, Jadi saya, aku akan berangkat duluan. Setelah berbicara, Namong Yi berbalik dan pergi, meninggalkan beberapa orang yang tercengang. Adapun Hua Hautian, ekspresinya sangat jelek. Sejujurnya, meskipun kepribadian Namong Yi sangat dingin, dia jarang menolaknya secara langsung. Hautian, ada apa dengan Junior Yi? Seseorang di sampingnya mau tidak mau bertanya. Saya tidak tahu tentang itu. Mungkin dia benar-benar memberitahu gurunya. Baru setelah menjelaskan seperti ini, ekspresi Hua Hautian sedikit melembut. Dia sudah mengejar Namong Yi begitu lama, sehingga dia tidak keberatan menunggu. Di tempat latihan puncak Lingxiang, beberapa murid perempuan perlahan-lahan berlatih serangkaian teknik telapak tangan. Namun Namong Yi, yang ada di antara mereka, tampak linglung. Ia sering melakukan kesalahan dalam teknik telapak tangan yang awalnya sangat sederhana. Wanita parubaya cantik di sampingnya tidak bisa menahan cemberutnya. Dia pergi ke sisi Namong Yi dan berkata, Yer, ada apa? Apa terjadi sesuatu padamu akhir-akhir ini? Wanita parubaya cantik ini adalah kepala puncak Lingxiang, Li Xiun. Dia sangat mengenal muridnya. Biasanya dia pada dasarnya tidak akan linglung seperti ini. Sedangkan untuk murid perempuan lainnya, mereka juga memandang ke arah Namong Yi dengan rasa ingin tahu karena situasi seperti ini belum pernah terjadi pada Namong Yi, yang selalu terlihat sangat luar biasa. Tuan, Namong Yi tidak tahu harus berkata apa. Tentu saja dia linglung karena Linlong memanfaatkannya. Tapi bagaimana dia berani mengatakan hal seperti itu dengan lantang? Kalau ada apa-apa, katakan saja padaku. Jangan disimpan sendiri, kata Li Xiun. Memikirkan sesuatu, dia kemudian berkata kepada murid perempuan lain di sampingnya, kalian semua pergi dulu. Murid perempuan ini awalnya ingin menguping gosip tersebut. Mendengar Tuan mereka berkata demikian, mereka tidak punya pilihan selain pergi. Melihat rekan-rekan muridnya pergi, suasana hati Namong Yi sedikit rileks. Dia berpikir sejenak lalu membuka mulutnya dan berkata, Guru, apakah menurut Anda jika kita memahami semua teknik bela diri sekolah sih yang secara menyeluruh, kita dapat menciptakan jenis teknik bela diri yang dapat menahan teknik bela diri ini? Begitu Li Xiun mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum sedikitpun. Yer, tentu saja tidak ada kemungkinan seperti itu. Jika itu masalahnya, pemimpin sekolah pasti sudah mengajarimu teknik bela diri ini sejak lama. Pasti karena penguasaan dan pemahaman teknik bela diri lawan terlalu dalam sehingga kamu terkekang. Olehnya dalam segala aspek. Apakah begitu? Diingatkan oleh tuannya seperti ini, Namong Yi agak sadar. Selain itu, dia merasa bahwa pada saat itu dia pasti merasa bahwa penguasaan teknik bela diri sekolah sih yang lawannya terlalu bagus, jadi dia sedikit bingung. Itu sebabnya dia begitu mudah jatuh ke dalam perangkap lawan dan diserang di bagian dada. Setelah memikirkannya seperti ini, dia tidak merasa lawannya sangat sulit untuk dihadapi. Selama dia serius mempelajari dan menguasai teknik bela diri di sekolah, lain kali dia pasti tidak akan dikendalikan olehnya. Selain itu, dia adalah master bela diri level 9, jauh lebih tinggi dari lawannya. Selama dia berhati-hati, bagaimana dia bisa memanfaatkannya? Namong Yi berpikir dalam hati. Jadi, Yier, jika kamu ingin mengalahkan lawan, kamu harus lebih rajin lagi. Hem, baru-baru ini aku mendapatkan beberapa wawasan tentang Soaring Fragrance Palem. Apakah kamu ingin mencobanya? kata Lee Siun. 183. Sebelum dia menyadarinya, setengah bulan telah berlalu. Selama ini, Namong Yi memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang teknik bela diri rumah siang. Sebelumnya, sulit baginya untuk berkembang sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. Tapi kali ini, mungkin karena pria bertopeng, di bawah tekanannya, dia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Peningkatan semacam ini membuat Namong Yi merasa telah menguasai semua teknik bela diri di seluruh benua langit campuran. Ini adalah perubahan kualitatif. Namun semakin dia berkembang, semakin sulit bagi Namong Yi untuk melupakan penghinaan yang dideritanya hari itu. Adegan itu sesekali muncul di kepalanya, mendorongnya untuk terus bergerak maju. Biasanya, ketika seorang kultifator menderita masalah seperti ini, sulit bagi mereka untuk fokus pada seni bela diri. Namun, Namong Yi mampu mengatasi hal tersebut. Kita harus mengakui bahwa dia adalah seorang jenius yang langka. Hari ini, Namong Yi keluar dari puncak Ling Siang setelah merasa seperti ini. Selama periode waktu ini, karena dia sepenuhnya fokus pada seni bela diri, Namong Yi menemui penatua disiplin dan meminta untuk sementara waktu meninggalkan pasukan disiplin. Oleh karena itu, dalam sepuluh hari ini, dia tidak pernah meninggalkan puncak Ling Siang, apalagi menara iblis. Sudah waktunya pergi ke menara dan menemukan pria itu. Alis Namong Yi berkilat tajam. Kemudian, dia berjalan menuju aula disiplin dengan langkah besar. Setelah meminta izin kembali kepada penatua disiplin, dia memasuki menara iblis. Kakak senior Yi, kamu kembali. Melihat Namong Yi, yang telah menghilang selama beberapa hari, muncul kembali di menara iblis, semua orang menyambutnya. Namong Yi hanya menganggup pelan mendengar salam mereka. Ekspresinya sedingin biasanya. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun di depannya. Paling-paling, mereka membicarakannya di belakang setelah dia pergi. Namun, hari ini, tidak ada yang membicarakan hal ini. Tidak ada yang bergosip tentang dia. Satu-satunya hal yang mereka bicarakan adalah kemampuan Namong Yi sepertinya meningkat lagi. Saat ini, Namong Yi seperti pedang yang baru diasah, memamerkan kemampuannya. Namun dalam tampilan yang tajam, dia tampak sangat tenang. Jika dikatakan bahwa dia sedikit terburu nafsu di masa lalu, sekarang tidak ada jejak terburu nafsu seperti itu. Sudah kurang dari setengah bulan dan dia telah banyak berubah. Pantas saja dia adalah salah satu dari tiga jenius di rumah siang. Sungguh mengejutkan. Dengan kekuatannya saat ini, dia seharusnya tidak terlalu jauh dari Hua Houtian. Dia dan kakak Hua Houtian benar-benar pasangan serasi di surga. Namong Yi juga mendengar diskusi semacam itu, tetapi ekspresinya tidak berubah sedikitpun, seolah-olah mereka tidak sedang membicarakannya. Setelah kembali ke menara penekan binatang kali ini, selain merasa kekuatan Namong Yi meningkat, para murid keluarga Xi yang juga merasa bahwa penegakan hukum Namong Yi menjadi lebih kuat. Dan, tampaknya hal itu menjadi lebih kejam. Sebab, murid sekte matahari ungu yang melanggar aturan menerima hukuman yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Apakah dia memiliki konflik dengan kakak senior Hua Houtian dan melampiaskan kemarahannya pada kita? Itu tidak mungkin. Kakak senior Hua Houtian selalu enggan menyakitinya. Sepertinya dia hanya bisa merasa nyaman saat memegangnya di tangannya. Lalu apa yang terjadi? Siapa tahu? Para murid yang dihukum sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Namun, mereka hanya menebak-nebak. Mereka tidak mengetahui alasan paling mendasar. Karena ketegasan Namong Yi Linlong yang tidak menahan diri sama sekali dengan cepat mulai bertarung dengannya. Ini adalah pagi hari tiga hari kemudian. Pada hari ini, setelah Linlong menjual semua pil yang dimilikinya, dia bertemu dengan Namong Yi yang sedang berjalan ke arahnya. Dengar, kakak senior Yi sedang bergerak. Pria bertopeng itu kurang beruntung. Aku benar-benar tidak tahu teknik macam apa yang dimiliki pria bertopeng ini agar bisa menjual dan sebegitu lama di bawah pengawasan kakak senior. Tapi kali ini, dia sudah mati. Ya, sayang sekali, akan sulit membeli dan semurah di masa depan. Benar, sayangnya kita harus kembali ke DPR untuk membeli dance. Untuk sesaat, masyarakat sekitar yang belum keluar dan menyaksikan pemandangan tersebut mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Karena ketegasan Namong Yi, pria bertopeng yang dilihat Linlong belum lama ini telah menghilang. Dengan kata lain, dialah satu-satunya yang menjual dance di menara. Yang mengejutkan semua orang adalah dalam keadaan normal, jika ada anggota tim penegah hukum yang terlihat, pihak lain pasti akan lari. Namun, pria bertopeng itu tidak berniat berlari dan tetap berdiri di tempat yang sama. Apakah orang ini berpikir dia lebih baik dari senior Hua Houtian? Apakah dia memakan isi perut macan tutul? Mungkinkah menjual dance dan mendapatkan banyak poin kontribusi telah meningkatkan kepercayaan dirinya sedemikian rupa? Tidak hanya orang-orang ini yang terkejut, bahkan Namong Yi pun bingung. Setiap kali pria bertopeng melihatnya, dia akan lari. Kenapa dia tidak lari hari ini? Mengapa dia berdiri di sana menunggunya? Dia bingung, tapi itu tidak bisa menghentikannya untuk bergerak maju. Itu tidak bisa menghentikan tekadnya untuk memberinya pelajaran. Ini karena hatinya yang kuat. Kakak senior Yi, sudah lama tidak bertemu. Linlong tersenyum tipis dan menyapanya seolah-olah mereka adalah kenalan. Ketenangan dan ketidakpedulian Linlong menyebabkan nyala api yang tidak diketahui muncul di hati Namong Yi. Itu karena dia juga begitu tenang dan acu-ta'acu dua kali sebelumnya, dan sepertinya karena itulah dialah yang menderita kerugian setiap saat. Namun, kekuatannya tidak meningkat dengan sia-sia. Oleh karena itu, setelah menarik nafas dalam-dalam, dia menekan kegelisahan di hatinya. Dadanya, yang semula naik turun, juga menjadi tenang. Kau mengabaikan aturan sekte dan terlibat dalam bisnis curang. Hari ini, aku akan menghukumu atas nama sekte Matahari Ungu. Kata Namong Yi dengan dingin. Ekspresinya sedingin es saat dia menatap Linlong yang ada di depannya. Kakak senior Yi, apakah kamu lupa dengan peringatanku tadi? Tadi, yang aku lakukan hanyalah menyentuh dadamu sedikit. Sepertinya aku tidak bisa melakukan itu begitu saja hari ini. Jika aku tidak memberimu pelajaran yang lebih dalam, aku-aku khawatir kamu tidak akan mengingat peringatanku. Linlong menggelengkan kepalanya dan berkata. Ketika dia mendengar kata-kata Linlong, kemarahan di hati Namong Yi berkobar. Wajahnya yang cantik dan cantik memerah karena marah. Peningkatan kekuatannya selama beberapa hari terakhir telah menyebabkan dia melupakan kekhawatirannya sebelumnya. Siapa yang mengira pihak lain akan mengatakan hal seperti itu begitu mereka bertemu? Tidak mungkin. Apakah dia bermaksud mengatakan bahwa dia menyentuh dada kakak perempuan Yi? Benarkah itu? Dada kakak perempuan Yi tersentuh. Ya Tuhan, orang ini terlalu berani. Dia benar-benar berani menyentuh dada kakak perempuan Yi. Apakah dia tidak takut kakak senior Hua Houtian akan menimbulkan masalah baginya? Ini tidak mungkin benar. Bagaimana orang ini bisa menyentuh dada kakak perempuan senior Yi? Aku juga tidak ingin memercayainya. Namun, melihat ekspresi kakak perempuan Yi, jelas dia memanfaatkannya. Dalam sekejap, orang-orang di sekitar mulai berdiskusi satu sama lain setelah pulih dari keterkejutan mereka. Namong Yi awalnya ingin bergegas dan memberi pelajaran pada pihak lain. Siapa sangka perkataan orang di sekitarnya akan membuatnya kehilangan konsentrasi? Wajahnya menjadi gelap dan dia berbalik, matanya menyapu orang-orang di sekitarnya dengan tatapan tajam. Ketika mereka melihat tatapan membunuh Namong Yi, bagaimana mereka berani berbicara? Semuanya langsung terdiam. Namun, semakin banyak Namong Yi bertindak seperti ini, semakin mereka merasa bahwa pria bertopeng itu mengatakan yang sebenarnya. Kapan sektesi yang kita memiliki murid yang begitu kuat sehingga dia bisa menyentuh dada Namong Yi? Pikiran ini terlintas di benak mereka. Melihat semua orang sudah tutup mulut, Namong Yi akhirnya berbalik dan menatap tajam ke arah Linlong. Linlong berbicara dengan santai, kakak senior Yi, sebaiknya kamu memikirkan hal ini baik-baik. Jika kamu masih ingin menimbulkan masalah bagiku, sebaiknya kamu berhati-hati. Terakhir kali, aku hanya menyentuh dadamu. Kali ini, tidak akan sesederhana itu. Hem, apa haruskah aku melakukannya kali ini? Melihat Linlong sebenarnya memikirkan cara untuk menghukum Namong Yi, kerumunan sekali lagi tercengang. Orang harus tahu bahwa sejak mereka memasuki sektezi yang, mereka belum pernah melihat orang yang berani melontarkan pernyataan sarkastik seperti itu di depan Namong Yi. Kamu, pantas mati. Setelah melontarkan beberapa kata itu, Namong Yi tiba-tiba mulai bergerak. Marah, dia segera menggunakan keterampilan bela diri terbaiknya, Soaring Fragrance Palem. Selama beberapa hari terakhir, di bawah bimbingan masternya, dia tidak hanya menjadi lebih akrab dengan Soaring Fragrance Palem, dia juga telah menguasai level tertingginya. Dia percaya bahwa dengan pemahaman dan penguasaan telapak wangi yang melonjak dan keterampilan bela diri lainnya, dia pasti akan mampu mengalahkan wanita bejat di depannya hari ini. Segera, aroma dan energi yang lebih kuat dari sebelumnya menyerang Linlong di depannya. Kekuatan kakak senior Yi memang meningkat pesat. Melihat ini, semua orang di sekitarnya memiliki pemikiran yang sama. Untuk menghindari cedera yang tidak disengaja oleh Namong Yi, mereka semua mundur jauh. Tentu saja, jika mereka tidak ingin Namong Yi menimbulkan masalah bagi mereka di masa depan, mereka harus mundur jauh sampai mereka keluar dari pandangan Namong Yi. Namun, mereka penasaran dengan hasil dari situasi ini. Bagaimana mungkin mereka ingin pergi? Mereka sudah mempertaruhkan kemarahan Namong Yi dengan tetap di sini. Akankah Namong Yi menangkap lawannya, atau akankah lawan memanfaatkan Namong Yi lagi? Ini adalah pemikiran yang sama di benak setiap orang. Pada saat ini, mereka sekali lagi tercengang. Pasalnya, mereka menyadari pria bertopeng di depan mereka masih tersenyum. Beraninya dia tersenyum di saat seperti ini. Apakah orang ini tidak tahu bahwa pohon wewangian yang melonjak di hadapannya dapat merenggut nyawanya? Mereka semua bisa melihat betapa kuatnya telapak tangan Namong Yi. Bagi mereka, bahkan Hua Houtian tidak akan berani mengabaikan telapak wangi melonjak milik Namong Yi. 184 Mengetahui bahwa Linlong tidak lemah, Namong Yi, yang telah memberikan segalanya sejak awal, menyerang Linlong dengan soaring fragrance palm. Dalam sekejap, sinarki dan gelombang aroma harum mengalir menuju Linlong seperti longsoran salju. Melihat Namong Yi menggunakan soaring fragrance palm sedemikian rupa, beberapa orang di sekitarnya bahkan melupakan percakapan mereka sebelumnya dan mulai bersorak untuk Namong Yi. Kakak senior Yi telah menggunakan soaring fragrance palm sedemikian rupa, saya khawatir dia telah menguasai esensi dari soaring fragrance palm. Keistimewaan the soaring fragrance palm adalah kelembutannya. Tapi kakak senior Yi menggunakan kelembutan ini dengan kekerasan. Dia telah mencapai tingkat yang benar-benar baru. Aku pernah melihat kakak senior Li menggunakan telapak tangan wawangian yang melonjak sebelumnya, tapi dia tidak mencapai level kakak senior Yi. Namun, seiring berjalannya waktu, suara-suara tersebut dengan cepat melemah. Karena mereka menyadari bahwa meskipun telapak wangi melonjak milik Namong Yi terlihat sangat kuat, ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pria bertopeng itu. Bukan saja pria bertopeng itu tidak terpengaruh, tapi dia juga tampak merasa nyaman. Apa yang paling tidak dapat mereka pahami adalah bahwa pria bertopeng ini jelas telah menggunakan beberapa teknik bela diri tingkat rendah atau menengah dari rumah matahari ungu, tapi entah bagaimana dia berhasil memblokir soaring fragrance palm, teknik bela diri tingkat tinggi dari istana matahari ungu. Peringkat kuning. Apa yang sedang terjadi? Pada saat itu, wajah semua orang dipenuhi keheranan. Mereka saling memandang tetapi tidak dapat menemukan jawaban dari mata satu sama lain. Namong Yi yang berada di tengah pertarungan semakin terkejut. Sebelum pertarungan dimulai, dia sudah memikirkan cara untuk melawan teknik bela diri lawan. Tapi sekarang setelah pertarungan selesai, dia menyadari bahwa bukan hanya teknik yang dianggap tidak berguna, tapi semuanya juga ditekan oleh teknik bela diri normal lawan. Yang paling penting, meskipun teknik bela diri lawan tampak seperti teknik bela diri biasa di rumah siang, teknik itu sangat rumit dan dia tidak punya cara untuk menghancurkannya. Semakin dia bertarung, semakin dia merasa seperti ini. Seolah-olah Soaring Fragrance Palem miliknya adalah teknik yang digunakan oleh anak berusia 3 tahun untuk dimainkan dan tidak dapat bersaing dengan teknik bela diri lawan. Mungkinkah penguasaan teknik bela diri saya tidak sebaik lawan? Pikiran Namong Yi kacau saat memikirkan hal ini. Tidak, aku tidak bisa terus terlibat dengannya seperti ini. Dia cukup tegas, dan pemikiran ini dengan cepat muncul di benaknya. Dengan pemikiran itu, dia segera ingin menggunakan kekerasan untuk memaksa lawannya mundur. Namun, dia tidak menyangka bahwa kekuatan telapak tangan lawannya akan menyimpang saat ini, dan itu sebenarnya ditujukan ke sisi kanan bawahnya. Memikirkan kembali adegan dadanya diserang oleh pihak lain, jantung Namong Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Dia segera mundur, tapi dia tidak menyangka pihak lain akan dari dekat. Namong Yi, yang merasa tidak punya cara untuk melepaskan diri dari lawannya, sangat terkejut. Namun, dia bisa dianggap sebagai orang yang berpengalaman. Pada saat genting ini, dia tetap tenang dan mengaktifkan keterampilan bela diri pertahanannya sendiri. Keterampilan bela diri defensif ini secara langsung memblokir pihak lain di depannya. Namun, dia tampak sangat babak belur dan kelelahan. Dia terhuyung mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan pijakannya. Sebelum dia sadar kembali, pihak lain sudah berada di atasnya lagi, tidak memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Setelah itu, keduanya bertukar 20 gerakan lagi. Dalam waktu singkat ini, Linlong menggunakan kecerdikan palem sun flaming ungu untuk memaksa Namong Yi tidak punya waktu memikirkan hal lain. Namong Yi menjadi semakin sedih saat pertarungan berlangsung, sementara Linlong menjadi semakin tenang. Jika Namong Yi tidak ingin berkompetisi dalam hal teknik dan langsung bentrok dengan Linlong, mungkin dia tidak akan tertekan seburuk itu. Namun, dia memilih untuk memanfaatkan titik lemahnya untuk menghindari kelebihannya, jadi dia secara alami ditekan oleh Linlong. Ini juga karena Linlong sengaja menggunakannya untuk membiasakan diri dengan purple sun flaming palem. Kalau tidak, dia pasti sudah memukul Namong Yi 10 langkah yang lalu. Sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran ini, pikir Linlong dalam hatinya. Alasan mengapa dia berpikir demikian adalah karena dia memperhatikan ada beberapa ahli yang bergegas menuju tempat ini tidak jauh dari sana. Jika dia tidak segera menghabisi Namong Yi, itu akan merepotkan. Dengan pemikiran ini, teknik telapak tangan Linlong tiba-tiba berubah. Perubahan ini menyebabkan Namong Yi tidak dapat melihatnya, dan dia langsung menyukainya. Linlong langsung menerobos energinya yang dalam dengan satu telapak tangan dan meraih bahunya. Namong Yi kaget dan buru-buru mundur. Namun, bagaimana Linlong bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Energi di telapak tangannya tersapu dan langsung mengenai dada Namong Yi. Energi yang kuat tersebut langsung mengguncang seluruh meridian di tubuh Namong Yi hingga mati rasa. Untuk sesaat, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian, Namong Yi terjatuh kembali dengan kaku. Ini karena Linlong menahan diri. Jika bukan karena Linlong tidak ingin menyakitinya, telapak tangannya akan langsung melukai Namong Yi dengan parah. Kakak senior Yi benar-benar kalah. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya yang sudah tidak bisa menghitung berapa kali lagi-lagi tercengang. Kita harus tahu bahwa Namong Yi selalu menjadi eksistensi nomor dua setelah Hua Houtian di hati mereka. Sekarang, dia benar-benar kalah dengan mudah dari orang yang tidak dikenal. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Melihat Namong Yi hendak jatuh ke pasir, Linlong tersenyum tipis dan langsung mengambil langkah ke depan untuk menopang pinggangnya. Dalam sekejap, aroma unik menyelimuti tubuh Linlong. Pada saat ini, Linlong dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh Namong Yi jelas sedikit gemetar. Mata Namong Yi terbuka lebar dan dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Namun, dia menyadari bahwa orang yang memeluknya tidak peduli sama sekali. Mungkinkah pria bertopeng ini benar-benar ingin mendekati kakak senior Yi. Sebelumnya, dia sudah menyerang dadanya. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Apakah dia akan menyerang pantatnya? Melihat Linlong memeluk Namong Yi secara alami, segala macam pemikiran muncul di benak orang-orang di sekitarnya. Kamu, apa yang kamu inginkan? Meskipun matanya dipenuhi amarah yang tak ada habisnya, suara Namong Yi jelas bergetar. Sebelumnya, tidak ada yang melihat dadanya diserang oleh pihak lain, jadi itu bukanlah hal yang memalukan. Namun, jika pihak lain menyerang dadanya sekarang, atau melakukan sesuatu yang lebih keterlaluan. Namong Yi tidak berani berpikir lebih jauh. Dulu, dia tidak takut pada apapun, tapi sekarang, untuk pertama kalinya, dia merasakan sedikit rasa takut dari pria di depannya. Kakak senior Yi, aku tidak ingin melakukan apapun padamu. Aku hanya ingin memberimu pelajaran. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak mendengarkan nasihatku dan bersikeras membuat masalah untukku? Linlong menghela nafas. Hem, mendengar perkataan Linlong, Namong Yi sedikit terkejut. Dia mengira Linlong telah mengaku kalah dan tidak berani melakukan apapun padanya. Bagaimanapun, dia adalah murid kepala dari puncak Ling Siang dan peringkatnya tepat di bawah Hua Houtian. Dia adalah harapan masa depan rumah Siang. Jika rakyatnya dipermalukan seperti ini dan DPR mengetahuinya, pihak lain tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Beberapa penonton sedikit kecewa. Mereka awalnya ingin menunggu pertunjukan yang bagus dimulai. Mereka tidak menyangka nada suara pria bertopeng itu akan melembut. Namun, mereka segera terkejut lagi. Karena di saat berikutnya, Linlong tiba-tiba mengangkat Namong Yi, lalu menamparkan pantatnya dengan keras beberapa kali. Tampar, tampar, tampar. Di gurun yang terik namun sangat sunyi ini, suara seperti itu terdengar sangat keras. Pria ini berani menamparkan pantat Namong Yi di depan semua orang. Sungguh berani. Pada adegan ini, semua orang saling memandang. Meskipun mereka mengharapkan pertunjukan yang bagus, mereka tetap terkejut ketika hal itu benar-benar terjadi. Identitas Namong Yi berbeda. Lebih penting lagi, Namong Yi adalah wanita yang telah lama dikejar Hua Hautian. Pria ini bahkan berani menamparkan pantat Namong Yi. Dia jelas menentang Hua Hautian. Melawan seorang jenius seperti Hua Hautian sama saja dengan mendekati kematian. Meski ada selapis kain di antara tamparan dan tamparan, namun di depan umum tidak ada perbedaan antara tamparan seperti itu dan penyerangan di dada. Semua orang percaya bahwa jika mereka adalah Hua Hautian dan mengetahui apa yang terjadi, mereka akan berdarah karena amarah. Kamu, Namong Yi juga tidak percaya kejadian seperti itu telah terjadi, dan tubuhnya gemetar untuk beberapa saat. Dia benar-benar kehilangan ketenangannya, karena dia tidak tahu bagaimana menghadapi masa depan. Kakak senior Yi, ini hanya pelajaran kecil. Jika ada masa depan, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Nada bicara Lin Long berubah serius. Ada masa depan. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar mata. Bagi mereka, tidak ada masa depan bagi pria bertopeng ini. Dalam waktu dekat, dia akan dikalahkan oleh Hua Hautian. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Adapun rumah Zi Yang, dia tidak akan bisa tinggal di sana lagi. Meskipun keluarga Zi Yang memiliki peraturan yang ketat, terkadang, peraturan tersebut dapat diubah bagi mereka yang memiliki kekuatan besar. Namong Yi tidak mengatakan apapun. Dia menggigit bibirnya, tampak seperti ingin menggigit Lin Long. Sayangnya, tubuhnya yang mati rasa belum juga pulih. Huh, mungkinkah kakak senior Yi masih tidak bisa melepaskannya. Jika itu masalahnya, maka aku tidak keberatan memberimu sedikit hukuman terlebih dahulu. Senyuman aneh tiba-tiba muncul di wajah Lin Long. Sedikit hukuman dulu, apa ini tadi, mungkinkah? Saat ini, semua orang tidak berani berpikir lebih jauh. Karena apa yang baru saja terjadi membuktikan bahwa pria ini adalah seseorang yang akan melakukan apapun yang dia katakan. Namong Yi juga tercengang, tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lin Long. Saat ini, Lin Long tiba-tiba membungkuk dan mencium bibir Namong Yi. Semua orang ketakutan. Mereka tidak mengira Lin Long akan berani mencium Namong Yi. Ini lebih dari sekedar meminta kematian. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa pria bertopeng ini terlalu berani. Berani sampai-sampai rumah Xi yang tidak bisa lagi mentolerirnya. Kalau tidak, dia tidak akan berani melakukan hal seperti ini. Sedangkan untuk Namong Yi, dia benar-benar tercengang. Matanya terbuka lebar saat dia menatap kosong ke arah pria pemberani di depannya. Tentu saja dia marah. Tapi yang dia benci adalah dia tidak bisa melakukan apapun padanya saat ini. Ciuman ini, bagi semua orang, terasa sangat singkat. Namun, bagi Namong Yi, hal itu terasa sangat lama. Alasan Lin Long melakukan ini adalah karena dia merasa Hua Houtian adalah salah satu orang yang mendekat. Karena dia telah menyinggung Hua Houtian, maka dia mungkin juga menyinggung perasaannya lebih menyeluruh. Tanpa peringatan apapun, dia mencium bibir Namong Yi. 185. Lin Long tentu saja tidak akan menikmati ciuman seperti itu. Setelah ciuman singkat, dia meletakkan Namong Yi di tanah dan tersenyum. Baiklah, kakak senior Yi, aku harap kamu bisa belajar dari ini dan tidak membuat kesalahan seperti itu di lain waktu. Kalau tidak, hukuman berikutnya tidak akan sesederhana ini. Hukumannya lain kali tidak akan sesederhana ini. Mendengar ini, orang-orang di sekitar yang terkejut hingga mati rasa sekali lagi tercengang. Dapat dikatakan bahwa pria bertopeng saat ini telah sepenuhnya mengubah persepsi mereka tentang keberanian. Begitu dia selesai berbicara, Lin Long berbalik dan pergi. Setelah beberapa lompatan, dia menghilang ke padang pasir yang luas. Namong Yi, yang wajahnya memerah, sangat malu hingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa nafas, Namong Yi yang merasa tubuhnya telah kembali normal, berdiri. Saat ini, kemerahan di wajahnya sudah hilang, hanya menyisakan rasa dingin. Tatapannya perlahan menyapu orang-orang di sekitarnya. Di bawah tatapannya, semuanya berkeringat dingin. Ini karena mereka tahu bahwa mereka secara tidak sengaja telah menyinggung kecantikan yang menduduki peringkat kedua di papan peringkat surga. Beberapa dari mereka langsung menyesal. Mereka menyesal tinggal di sini sekarang. Jika bukan karena itu, mereka tidak akan menyinggung Namong Yi tanpa alasan sama sekali. Mereka tahu bahwa jika berita tentang Namong Yi dicium secara paksa menyebar, dia pasti akan menimbulkan masalah bagi mereka. Mereka hanya bisa berdoa agar tidak ada satupun dari mereka yang cukup bodoh untuk menyebarkan berita tersebut. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang mereka. Kemudian, mereka melihat Hua Houtian tiba bersama tiga orang lainnya. Apa yang mereka inginkan benar-benar menjadi kenyataan. Melihat Hua Houtian tiba-tiba muncul, orang-orang ini tidak bisa menahan keringat dingin. Ini karena jika Hua Houtian mengetahui hal ini, mereka juga akan terlibat. Saudari Junior Yi, ku dengar kau berkultivasi tertutup selama beberapa hari dan baru kembali ke pagoda beberapa hari yang lalu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini hari ini, kata Hua Houtian. Dia memiliki senyum lembut dan elegan di wajahnya. Beberapa murid perempuan di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya lagi. Sayangnya, tatapan Hua Houtian bahkan tidak tertuju pada wajah mereka sedetikpun. Kata-kata Hua Houtian hanyalah sebuah alasan. Hari ini, dia sengaja menunggu Namong Yi di lantai delapan. Tentu saja, dia ingin mengundang Namong Yi untuk bekerja sama dengannya ke lantai empat. Dan alasan mengapa dia dapat menemukan Namong Yi secara akurat adalah karena dia bertanya tentang aroma yang dikeluarkan Namong Yi ketika dia menggunakan Soaring Fragrance Palem. Hal ini juga karena arah angin kebetulan bertiup ke arah di mana mereka berada tadi. Ada apa, kakak senior Houtian? Kata Namong Yi dengan dingin. Ada apa dengan Namong Yi? Melihat penampilan Namong Yi yang tidak bisa didekati, tiga orang yang datang bersama Hua Houtian terkejut. Kita harus tahu bahwa meskipun Namong Yi biasanya terlihat dingin, dia jarang memperlakukan Hua Houtian dengan dingin. Saat ini, wajah Namong Yi baru saja berkata, cepat enyahlah. Ekspresi Hua Houtian berubah jelek saat melihat reaksi Namong Yi. Dia dengan canggung tersenyum dan berkata, adik perempuan Yi, tidak bisakah aku datang dan mencarimu jika tidak ada apa-apa? Jika tidak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu. Kata Namong Yi. Setelah itu, dia berniat pergi. Melihat Namong Yi seperti ini, Hua Houtian membuka mulutnya, tapi untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Salah satu dari tiga orang yang datang bersama Hua Houtian berkata, kakak mudai, kakak senior Houtian datang mencarimu terutama karena apa yang terjadi terakhir kali. Dia ingin mengundangmu untuk bekerja sama dengannya menuju ke lantai empat. Dia mendengar bahwa kekuatanmu telah meningkat pesat kali ini, jadi kakak senior Houtian sangat yakin dengan perjalanan ke lantai empat ini. Ya, saudari junior Yi, akhir-akhir ini, kami telah melakukan penyelidikan menyeluruh dan memiliki kepercayaan diri yang besar. Selama kamu ikut dengan kami, kamu pasti tidak akan kembali dengan kekalahan seperti sebelumnya. Kata Hua Houtian. Aku benar-benar minta maaf, kakak senior Houtian, akhir-akhir ini aku terlalu sibuk dan tidak bisa pergi. Kalian harus mencari orang lain. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Kata Namong Yi. Seseorang mau tidak mau berkata, adik perempuan Yi, maukah kamu memikirkannya? Tahukah kamu berapa banyak yang telah dipersiapkan Houtian kali ini? Terlebih lagi, beberapa persiapan dibuat khusus untukmu. Dia takut milikmu fragrance palm yang melonjak tidak akan mampu beradaptasi dengan lingkungan di bawah sana. Saya sangat menyesal, tubuh saya memang belum terbiasa dengan lingkungan di bawah sana. Sebelum orang itu selesai berbicara, Namong Yi telah memotongnya. Apalagi setelah mengatakan ini, Namong Yi langsung pergi, meninggalkan ketiga orang itu dan Hua Houtian tertegun di tempat. Ekspresi Hua Houtian sangat jelek. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Namong Yi tiba-tiba berubah akhir-akhir ini. Dia telah menolak ajakannya dua kali berturut-turut. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, meskipun dia sangat menahan diri, pada saat ini, ekspresi wajahnya sangat menakutkan. Saat ini, dia mengalihkan pandangannya ke orang-orang di sekitarnya. Kaka senior Houtian, saya tidak bertemu Anda selama beberapa hari. Tampaknya Anda menjadi lebih kuat lagi. Kaka senior Houtian, kamu tampaknya menjadi lebih kuat. Kaka senior Houtian, kamu tampaknya menjadi lebih tampan. Ketika orang-orang ini melihat tatapan Hua Houtian beralih ke mereka, mereka buru-buru menyapa Hua Houtian. Sebenarnya mereka sudah lama ingin pergi. Namun, jika mereka pergi diam-diam, itu sama sekali tidak menghormati Hua Houtian. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain menghadapi Hua Houtian, yang jelas-jelas dipenuhi amarah. Kalian, kenapa kamu baru saja di sini bersama Namong Yi? Hua Houtian memandang mereka dan bertanya dengan dingin. Sebenarnya saat pertama kali tiba, dia sempat merasakan suasananya sedikit aneh. Terlebih lagi, jelas sekali Namong Yi yang bertengkar dengan seseorang. Kalau tidak, dia tidak akan mencium aromanya. Awalnya, dia ingin bertanya langsung pada Namong Yi. Siapa yang tahu kalau Namong Yi akan pergi begitu saja? Kami. Sepuluh orang di sekitarnya terdiam sesaat. Mereka tidak bisa tidak saling memandang. Beraninya mereka mengatakan yang sebenarnya. Seseorang yang pandai dengan cepat berkata, Kakak Senior Houtian, seperti ini. Baru saja, kami bertemu Kakak Senior Yi dalam perjalanan ke sini. Kami mendengar bahwa kekuatan Kakak Senior Yi telah meningkat pesat akhir-akhir ini, jadi kami berharap dia dapat mendemonstrasikan melonjaknya fragrance palm bagi kita untuk memperluas wawasan kita. Awalnya, kita berpikir bahwa Senior Sister Yi akan menolak kita. Siapa sangka Senior Sister Yi dingin di luar tetapi hangat di dalam? Dia benar-benar mendemonstrasikan soaring fragrance palm untuk kita. Benar, benar. Dalam sekejap, yang lain setuju dengannya. Namong Yi baru saja memberinya sikap seperti itu. Dalam keadaan seperti itu, akankah Namong Yi mendemonstrasikan pohon wawangian yang melonjak untuk orang-orang ini? Bahkan jika Anda memukulinya sampai mati, Hua Houtian tidak akan mempercayai hal seperti itu. Namun, dia tidak merasa ada yang salah dengan situasi tersebut. Pikirannya sepenuhnya terfokus pada Namong Yi, jadi dia tidak mau repot-repot menyelidiki lebih lanjut. Karena itu, dia langsung melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, kalian boleh pergi. Kalau begitu, kakak senior Houtian, kami akan pergi dulu. Setelah mendengar perkataan Hua Houtian, bagaimana mungkin orang-orang ini masih tetap di tempatnya. Setelah mengucapkan kata-kata seperti itu, mereka segera pergi. Beberapa dari mereka berharap bisa memiliki lebih banyak kaki. Pada saat ini, salah satu dari tiga orang di samping Hua Houtian bertanya dengan ragu, Houtian, kakak muda Yi adalah. Mungkin suster muda Yi sedang dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini. Mari kita kesampingkan masalah ini sekarang. Dalam beberapa hari, aku secara pribadi akan pergi ke Soaring Fragrance Peak untuk mencarinya. Setelah mengatakan ini, ekspresi Hua Houtian sedikit melembut. Lagi pula, setelah bertahun-tahun, meskipun dia belum berhasil memenangkan hati Namong Yi, dia sudah memiliki sedikit pemahaman diam-diam dengan Namong Yi. Dia percaya bahwa Namong Yi sedang dalam suasana hati yang buruk dan tidak akan menolaknya selamanya. Mendengar perkataan Hua Houtian, tiga orang lainnya mengangguk dan berkata, En, mari kita tunggu beberapa hari. Mendengar perkataan Hua Houtian, tiga orang lainnya mengangguk setuju. Mereka semua berada di lima belas besar daftar surga, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mendekati Hua Houtian dan membentuk tim untuk naik ke level keempat bersama-sama. Linlong berada agak jauh dari tempatnya berada. Saat dia hendak melepas jubah dan topengnya yang longgar, dia tertegun. Dia menyadari bahwa orang-orang yang berjalan ke arahnya sebenarnya adalah Limuling, Lidalong, dan orang-orang dari Green Peak lainnya. Totalnya ada enam orang. Mereka pasti telah membentuk tim untuk memburu roh jahat di pagoda penakluk iblis. Begitu dia melihat Linlong yang bertopeng, Lidalong langsung berteriak, Kakak senior, tunggu sebentar. Meskipun Linlong sudah menjual ramuan yang ingin dia jual, dia tidak berbalik dan pergi. Sebaliknya, dia berdiri di sana dan menunggu mereka. Segera, beberapa dari mereka berjalan di depan Linlong. Pada saat ini, dia menyadari bahwa suasana hati Limuling sepertinya sedang tidak baik. Logikanya, membentuk tim untuk memburu roh jahat di pagoda ini seharusnya dalam suasana hati yang baik. Apalagi dengan kepribadian Limuling yang biasa, situasi seperti ini seharusnya jarang terjadi. Namun, Linlong hanya sedikit penasaran dan tidak terlalu memikirkannya. Kakak senior, apakah kamu masih menjual pil kondensasi yang? Lidalong bertanya dengan hormat. Mereka yang bisa menjual ramuan di pagoda bukanlah orang biasa. Oleh karena itu, meskipun dia tidak mengetahui latar belakang Linlong, Lidalong tetap menyapanya dengan hormat. Pil kondensasi yang aku punya, tapi, kata Linlong. Tapi apa? Melihat perubahan sikap Linlong, Lidalong langsung menjadi sedikit cemas. Tidak banyak, aku hanya ingin tahu di level mana timmu akan memburu roh jahat. Linlong bertanya. Kami. Aku takut jika kami mengatakannya, kakak senior akan menertawakan kami. Jadi, Lidalong berkata dengan sedikit canggung. Oh, Linlong sedikit penasaran. Saat ini, Limuling tiba-tiba berkata, kita akan menuju tingkat ke-6. Tingkat ke-6. Saya khawatir itu bukan tempat yang bisa Anda tangani, bukan. Linlong mau tidak mau melihat ke arah Limuling. Kita harus tahu bahwa ketika mereka pertama kali membawanya ke pagoda ini, Limuling berulang kali mengingatkannya untuk tidak turun ke bawah tingkat ke-8. Kakak senior, jika kamu ingin menjual, jual saja. Mengapa banyak yang ingin kamu katakan? Limuling mengerutkan kening. Takut Linlong akan marah? Lidalong segera menarik Limuling ke samping dan berkata, emosi saudari junior muling tidak terlalu baik akhir-akhir ini, jadi saya harap alasan mengapa kita naik ke tingkat ke-6 karena kami dengar medannya sangat cocok untuk berburu roh jahat. Jika tidak ada kecelakaan, efisiensinya sangat tinggi. Oh begitu, Linlong mengangguk. Kabar bahwa tingkat ke-6 cocok untuk berburu roh jahat telah lama tersebar. Alasan mengapa banyak orang tidak masuk adalah karena terlalu berbahaya. Kalau dipikir-pikir, Lidalong dan yang lainnya pasti pergi karena alasan lain. Namun, dia tentu saja tidak bertanya saat ini. 186. Ketika mereka melihat Linlong mengeluarkan tujuh pil kondensasi yang Lidalong dan yang lainnya langsung sangat gembira. Harus diketahui bahwa pil kondensasi yang sangat sulit dibeli. Bahkan jika mereka pergi ke sekte untuk membelinya, mereka harus mengantri sangat lama dan menunggu lama. Siapa sangka pria bertopeng ini akan langsung menghabisi tujuh di antaranya. Namun, Lidalong dengan cepat mengerutkan kening karena dia menyadari bahwa poin kontribusi yang mereka miliki tidak cukup untuk membeli tujuh pil kondensasi yang ini. Segera, Lidalong dengan malu-malu berkata, Senior, maaf, kami hanya memiliki tiga ribu poin kontribusi. Kami hanya akan mengambil empat poin kontribusi. Meskipun mereka jarang membeli apapun dari pria bertopeng di pagoda ini, Lidalong dan yang lainnya masih mengetahui harga pil kondensasi yang di pagoda. Hanya tiga ribu ya, Linlong sepertinya bergumam pada dirinya sendiri, lalu dia mengangkat kepalanya dan berkata, Bagaimana kalau ini? Aku sangat membutuhkan poin kontribusi hari ini, jadi bagaimana kalau tiga ribu poin kontribusi untuk tujuh pil? Mendengar ini, Lidalong dan yang lainnya langsung mengungkapkan ekspresi gembira. Tiga ribu poin kontribusi untuk tujuh pil merupakan tawaran besar bagi mereka. Lidalong segera menganggup dan berkata, Setuju. Setelah itu, Linlong memberikan tujuh pil kondensasi yang kepada Lidalong dan mentransfer tiga ribu poin kontribusi dari Lidalong dan sisanya sebelum pergi. Di permukaan, Linlong sepertinya akan pergi, tapi dia diam-diam mengikuti di belakang Lidalong dan yang lainnya. Lagipula, dia sangat penasaran mengapa Lidalong dan yang lainnya menuju ke lantai enam. Dengan akal sehatnya yang kuat, dia pasti bisa menguping Lidalong dan yang lainnya tanpa mereka sadari. Seven yang kondensing pills untuk tiga ribu poin kontribusi, senior ini benar-benar orang yang baik. Ya, sulit untuk bertemu orang sebaik itu. Namun, sejujurnya, jika Junior Linlong tidak sibuk dengan sesuatu akhir-akhir ini, poin kontribusi kami tidak akan terlalu ketat. Itu benar. Junior Muling, menurutmu Junior Linlong sedang sibuk apa? Saat ini, seseorang bertanya pada Lidalong, bagaimana aku tahu, dia bukan lenganku, kata Lidalong, kata Lidalong dengan marah. Orang yang menanyakan pertanyaan itu langsung tertawa canggung. Bukankah aku sudah bilang untuk tidak menyebut Junior Linlong? Saat ini, Lidalong berkata dengan nada serius. Beberapa orang yang berbicara sebelumnya segera menutup mulutnya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Mendengar kata-kata mereka, Linlong tersenyum tak berdaya. Setelah mengikuti mereka selama satu dupa, Linlong tidak berhasil mendapatkan informasi berguna apapun. Alasannya karena mereka tidak menyebutkan alasan mereka menuju ke lantai 6. Sebaliknya, mereka hanya mendiskusikan bahaya yang akan mereka hadapi di lantai 6 dan berharap semua orang memperhatikannya. Setelah menganalisis bahayanya, beberapa dari mereka berkumpul dan diam-diam melafalkan istilah Rune untuk menuju ke lantai 6. Karena kenyataan bahwa dia khawatir mereka akan menghadapi bahaya di lantai 6, setelah beberapa pemikiran, Linlong juga mulai diam-diam melafalkan istilah rahasia untuk menuju ke lantai 6. Dia tidak jauh dari Li Dalong dan yang lainnya, jadi dia tidak akan terlalu jauh dari mereka setelah menggunakan istilah Rune ini untuk berteleportasi ke lantai 6. Setelah tiba di lantai 6 dan membunuh banyak roh jahat, Linlong mengandalkan akal ilahi yang kuat untuk menemukan Li Dalong dan yang lainnya. Mereka cukup beruntung menemukan gua yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Sejujurnya, meski ada beberapa gua seperti ini di lantai 6, tidak mudah menemukannya. Terlebih lagi, jika seseorang tidak berhati-hati, akan mudah terjerumus ke dalam pengepungan roh jahat. Linlong tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia memburu beberapa urait di dekat mereka. Melihat bahwa mereka memang tidak dalam bahaya dan dia masih belum mendengar informasi berguna apapun, dia memutuskan untuk pergi. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tak jauh dari Li Dalong dan yang lainnya, tiba-tiba sekelompok tamu tak diundang muncul. Seharusnya ada 9 orang di grup ini. Saudara senior haoran, ada di sini. Tanda yang saya buat terakhir kali ada di sini. Ada sebuah gua yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Terlebih lagi, ada cukup banyak roh jahat di sekitarnya. Begitu kita sampai di sana, efisiensi memburu roh jahat pasti akan meningkat secara eksponensial. Yang Ping, bagus sekali. Saat kita kembali, aku, Hua Haoran, tidak akan menganiayamu. Yang Ping, kamu benar-benar hebat. Jika bukan karena kamu, aku khawatir kami tidak akan dapat menemukan tempat ini meskipun kami telah menggunakan semua poin kontribusi kami. Berhenti bicara omong kosong. Selagi kita masih punya poin kontribusi, ayo cepat dan bunuh diri. Di tengah obrolan, orang-orang dengan teriakan perang yang menggemparkan ini dengan cepat membunuh jalan mereka menuju gua tempat Lidalong dan yang lainnya berada. Melihat sudah ada orang di dalam, sembilan orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka secara alami menyadari bahwa orang-orang di dalamnya berasal dari puncak Azure. Lagi pula, tidak banyak murid pelataran dalam di seluruh sekte matahari ungu. Sangat mudah untuk mengenali mereka. Terlebih lagi, ada kecantikan terkenal seperti Limuling di antara kelompok enam Lidalong. Namun, karena mereka telah melalui begitu banyak upaya untuk menemukan tempat ini, tentu saja mereka tidak ingin tempat itu ditempati oleh orang lain begitu saja, meskipun mereka datang lebih dulu. Lagi pula, ada seseorang seperti Hua Horan di antara mereka. Terlebih lagi, lawannya adalah orang-orang dari Azure Peak yang biasanya lemah. Pada saat itu, salah satu dari sembilan orang itu langsung berteriak, orang-orang dari puncak Azure, tempat ini sudah kami pesan. Kalian cepat pergi, kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Melihat lawan datang dengan agresif dan kebanyakan dari mereka lebih kuat dari mereka, dan ada seseorang seperti Hua Horan di antara mereka, Lidalong tidak berani menimbulkan masalah. Namun, dia juga tidak mau menyerah begitu saja. Dia segera tersenyum pahit dan berkata, Saudara senior Hua Horan, sesama saudara senior, kami dari puncak Azure telah tiba di sini lebih dulu. Bagaimana kalau kalian membiarkan kami tinggal sebentar? Apa maksudmu tinggal sebentar? Poin kontribusi kami tidak jatuh begitu saja dari langit. Cepat enyahlah. Jangan buat kami menyanyiakan poin kontribusi kami. Kamu Lidalong, kan? Jika kamu enyahlah sekarang, mungkin aku akan memberimu wajah saat kita bertemu di lain hari. Mendengar perkataan Lidalong, beberapa dari sembilan orang itu langsung mengumpat. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada orang-orang dari puncak Azure. Meskipun Lidalong dan yang lainnya sangat tidak senang, orang-orang dari puncak Azure sangat kuat. Jika mereka membuat marah mereka hari ini, masa depan mereka pasti tidak baik. Oleh karena itu, mereka hanya bisa marah tetapi tidak berani berkata apa-apa. Tepat ketika Lidalong sedang memikirkan apakah dia harus meninggalkan tanah harta karun, yang sudah lama tidak dia tinggali, seseorang mencibir di belakangnya. Sekelompok sampah dari sekte matahari ungu yang berbicara adalah Limuling. Saat ini, wajahnya dipenuhi amarah. Adik Junior, mendengar ini, ekspresi Lidalong langsung berubah. Jika mereka bernegosiasi dengan pihak lain secara damai, pihak lain mungkin tidak akan mempermalukan mereka. Namun, jika mereka menghina pihak lain, pihak lain pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Apa? Sampah? Azure Pikmo benar-benar berani menyebut kami sampah. Bukankah kalian terlalu berani? Baiklah, aku akan memberitahu kalian apa itu sampah sebenarnya sekarang. Mendengar omelan Limuling, sembilan orang itu langsung menjadi gelisah. Banyak dari mereka bahkan menyingsingkan lengan baju mereka, sepertinya mereka akan bergegas masuk dan memberi pelajaran pada Lidalong dan yang lainnya. Melihat tingkah orang-orang ini, ekspresi Lidalong dan yang lainnya semakin berubah. Limuling juga tahu bahwa dia telah menimbulkan masalah, jadi wajah kecilnya juga menjadi sedikit pucat. Berhenti, berhenti, berhenti. Pada saat ini, seseorang yang tampak agak malang berteriak tiga kali dan berjalan keluar dari kelompok sembilan sambil tersenyum. Melihat huah orang lah yang keluar, delapan orang lainnya berhenti dan memandangnya, seolah-olah mereka sedang menunggu perintahnya. Huah Haoran ini adalah saudara kandung Huah Haotian. Namun, meski memiliki garis keturunan yang sama, Huah Haoran jauh lebih rendah dari Huah Haotian. Tidak hanya ada perbedaan besar dalam penampilan, tetapi bahkan kekuatan mereka pun sama. Dapat dikatakan bahwa di antara sembilan orang itu, kekuatannya berada di peringkat terbawah. Namun, karena hubungannya dengan Huah Haotian, orang-orang ini mengikuti jejaknya. Huah Haoran memandang kedelapan orang di sisinya dan memberi ceramah, Saudari Junior Muling adalah salah satu wanita cantik dari sekte siang. Bagaimana kamu bisa berbicara dengannya seperti itu? Meskipun orang-orang ini sedikit terkejut, banyak di antara mereka yang masih menjawab, Saudara Senior Haoran benar. Hanya saja, hanya satu orang yang mengucapkan kata ini. Huah Haoran tersenyum pada orang itu dan berkata, tentu saja kita tidak bisa menindas wanita cantik seperti kakak muda muling. Jadi, kita hanya perlu mengusir orang lain selain kakak muda muling. Bagus-bagus-bagus. Saudara Senior Haoran memang memikirkan rencana cemerlang seperti itu. Mendengar hal tersebut, yang lain langsung bersorak serempak. Sebelumnya, karena identitas Li Muling, mereka tidak berani mengatakan hal seperti ini. Lagi pula, jika mereka membiarkan Li Muling tinggal sendirian, alangkah buruknya jika Li Yiming datang mencari mereka. Tetapi jika Huah Haoran mengangkat bicara, situasinya akan berbeda. Siapakah Huah Haoran? Dia adalah saudara kandung Huah Haotian. Huah Haotian adalah pahlawan dari seluruh sektezi yang favorit sang kepala. Bahkan kepala cabang lainnya tidak berani menunjukkan status mereka sebagai tetua ketika melihat Huah Haotian. Dengan hubungan ini, apa yang bisa dilakukan Li Yiming terhadap mereka? Melihat Huah Haoran begitu berani, ekspresi Li Dalong langsung berubah. Jika dia benar-benar membiarkan Li Muling tinggal dan dia dipermalukan, bagaimana dia, sebagai kakak laki-laki kedua, akan menghadapi tuannya. Saat ini, yang penting bukanlah melindungi tanah harta karun ini, tetapi apakah Li Muling dapat meninggalkan tempat ini dengan selamat? Dia segera tersenyum dan berkata kepada Huah Haoran, kakak senior Haoran, kakak muda Muling hanya bercanda. Saya harap Anda tidak mengingatnya. Sedangkan untuk gua ini, kami akan membiarkan Anda memilikinya. Orang lain di Green Peak memiliki pemikiran yang sama dengan Li Dalong. Jadi mereka tidak berkata apa-apa lagi dan memusatkan perhatian mereka pada Huah Haoran. Huah Haoran mengerutkan kening, apa? Tidak bisakah kakak muda Muling mengobrol dengan kami saja? Saat ini, Li Muling berkata, Saudara senior Haoran, puncak hijau menyambut Anda dan saudara senior lainnya di sini. Tapi mohon maafkan saya karena tidak dapat menemani Anda hari ini. Meskipun Li Muling merasa Huah Haoran tidak akan berani melakukan apapun padanya, dia pasti tidak akan setuju untuk tinggal di sini sendirian bersama orang-orang ini. Adik junior Muling, bukankah kamu tidak menatapku? Ekspresi Huah Haoran langsung menjadi gelap. Hari ini, apapun yang terjadi, kamu harus tetap di sini. Dia sudah lama ngiler melihat kecantikan Li Muling. Hari ini, dia tentu saja harus menggunakan ini sebagai alasan. Tentu saja, yang paling penting adalah dia sudah mendengar dari salah satu tetua bahwa adik laki-lakinya telah ditunjuk sebagai kepala sekte berikutnya. Dalam keadaan seperti itu, kepercayaan dirinya secara alami membengkak dan dia tentu saja tidak takut dengan identitas Li Muling. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan yang lainnya segera memblokir gua itu dengan erat. 187. Cek-cek, sungguh mengesankan. Pada saat ini, suara acu-ta'acu tiba-tiba terdengar. Siapa ini? Wajah Hua Horan menjadi gelap saat dia melihat ke kiri. Dia melihat seorang pemuda yang sangat tampan berjalan perlahan dari sudut dengan senyuman yang membuat Hua Horan merasa tidak nyaman. Siapa kamu? Wajah Hua Horan langsung dipenuhi amarah saat melihat orang itu adalah seseorang yang tidak dikenalnya sama sekali. bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa pemuda itu sedang mengejeknya. Pemuda ini secara alami adalah Linlong. Namun, Hua Horan tidak berada dalam sekte tersebut pada hari interogasi di Balai Penegakan Hukum. Oleh karena itu, dia tidak tahu bahwa orang di depannya adalah Linlong, yang baru-baru ini menjadi terkenal. Kaka senior Haoran, dia adalah Linlong, jawab orang di samping Hua Horan atas nama Linlong. Linlong. Hua Horan sedikit bingung, tetapi dia segera teringat bahwa banyak orang membicarakannya akhir-akhir ini. Dia langsung bertanya, apakah kamu Linlong yang baru saja mengalahkan Yu Yuan Wu? Benar, jawab Linlong dengan tenang. Aiyo, kamu terlihat sangat sombong, kata Hua Horan dengan nada yang aneh. Dia sama sekali tidak menganggap serius Linlong. Perlu diketahui bahwa Yu Yuan Wu membungkuk dan membungkuk setiap kali dia melihatnya. Bahkan jika Linlong mengalahkan Yu Yuan Wu, dia hanya akan sedikit lebih kuat. Bagaimana dia bisa menganggap serius Linlong? Linlong, sebaiknya kamu tahu tempatmu. Jangan terlibat dalam kekacauan ini. Kalau tidak, kamu akan tahu kesalahanmu nanti. Linlong, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Kamu baru saja tiba, jadi kamu pasti tidak tahu. Kakak senior Haoran adalah kakak laki-laki Hua Houtian, orang nomor satu di daftar surga sekte kami. Apakah kamu pikir kamu mampu menyinggung perasaannya? Saat ini, beberapa orang di sekitar Hua Houtian meneriaki Linlong. Hanya saja terlalu mudah baginya untuk tidak terlibat dalam kekacauan ini. Menurutku, yang terbaik adalah mematahkan lengan dan kakinya dan memberitahu dia akibat dari menjulurkan kepalanya. Saat orang-orang ini berhenti berbicara, orang lain berteriak. Benar, dia telah menyinggung kakak senior Haoran. Dia telah menyinggung kita. Bagaimana kita bisa melepaskannya begitu saja? Ya, patahkan anggota tubuhnya. Patahkan anggota tubuhnya dan lihat apakah dia masih bisa menjadi sombong di masa depan. Apakah dia pikir dia bisa menjadi sombong hanya karena dia mengalahkan Yu Yuan Wu? Tidak bisakah kamu melihat siapa yang kamu hadapi? Pada saat itu, orang-orang lainnya langsung setuju. Dengan pendukung seperti Hua Houtian, mereka sama sekali tidak takut menimbulkan masalah. Meskipun hukum Sekte Matahari Ungu sangat ketat, mereka adalah orang mati. Dengan dukungan Hua Houtian, Sekte tersebut tidak akan melakukan apapun terhadap mereka. Mendengar perkataan mereka, Hua Houtian merasa seperti sedang berjalan di udara. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya dan memandang dengan jijik pada pemuda yang berdiri di dekatnya. Tidak, jangan patahkan lengan dan kaki kakak muda Linlong. Pada saat itu, suara cemas terdengar di dalam gua. Sepertinya kakak muda Muling cukup protektif terhadap adik laki-laki ini. Melihat Li Muling begitu cemas karena perkataan mereka, nada suara Hua Houtian menjadi semakin sinis. Kakak senior Houtian, kamu tidak tahu tentang ini. Kudengar kakak muda Muling sering tinggal bersama anak ini di puncak hijau. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada ambiguitas antara pria dan wanita. Ambiguitas, bagaimana bisa sesederhana itu? Dari apa yang saya lihat, mungkin apa yang seharusnya terjadi sudah terjadi. Cek-cek, aku tidak tahu apa bagusnya anak ini. Paling-paling, dia hanyalah anak laki-laki yang cantik. Dibandingkan denganmu, kakak senior Houtian, dia bukan siapa-siapa. Kamu, kamu semua memfitnahku. Mendengar perkataan orang-orang ini, Li Muling sangat marah hingga hampir menangis. Benar, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu tentang kakak muda Muling? Kakak muda Muling begitu murni dan bersih, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Hua haoran pura-pura memarahi orang-orang ini. Kemudian, dia berbalik dan tersenyum pada Li Muling, adik junior Muling, jangan ambil hati kata-kata mereka. Namun, jika kamu tetap di sini hari ini, aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku tidak hanya tidak akan membiarkan mereka bergosip. Aku juga akan melepaskan adik laki-lakimu. Bagaimana menurutmu? Saat dia mengatakan ini, dia menatap Li Muling dengan ekspresi penuh nafsu. Sebelumnya, dia hanya berniat menggoda Li Muling. Kini, isi perutnya tanpa sadar telah membengkak. Menggoda Li Muling dengan kata-kata saja tidak lagi cukup untuk memuaskannya. Baiklah, kalau begitu aku akan tinggal. Li Muling, yang matanya merah, sebenarnya sangat bertekad saat ini. Dia menggigit bibirnya dan berkata, adik perempuan, kamu tidak bisa. Mendengar Li Muling mengatakan ini, Li Dalong dan yang lainnya buru-buru berkata, kakak senior, mereka di sini untukku. Agar tidak melibatkanmu, kalian harus pergi dulu. Li Muling berkata dengan tegas. Adik junior, tidak, jika kita pergi, kita akan pergi bersama. Li Dalong berkata dengan serius. Li Dalong, apakah kamu sengaja melawan kami? Seseorang di sisi Hua Haoran berteriak. Li Dalong menatap orang-orang di luar tanpa rasa takut dan berkata dengan keras, Hua Haoran, jangan melangkah terlalu jauh. Hua Haoran awalnya mengira segalanya akan menjadi sederhana setelah Li Muling setuju. Dia tidak menyangka Li Dalong dan yang lainnya begitu keras kepala. Wajahnya langsung menjadi gelap. Karena kalian menolak bersulang hanya untuk minum, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Saudaraku, serang. Mendengar hal tersebut, sekelompok orang yang semula ingin menimbulkan masalah segera bergegas masuk ke dalam gua. Karena lengah, tiga orang bergegas masuk ke dalam gua. Ketika mereka melihat pemandangan seperti itu, ekspresi setiap anggota Green Peak berubah drastis. Karena ketika musuh menyerang, itu berarti mereka sudah kehilangan keunggulan, dan dalam keadaan di mana musuh melebihi jumlah mereka dan memiliki kekuatan yang unggul, hasilnya sudah jelas. Namun, demi Green Peak, demi adik perempuan junior mereka, mereka berhati-hati. Dalam sekejap, mereka meraung dan menggunakan keterampilan bela diri mereka terhadap orang-orang yang menyerbu masuk. Segera, lima orang bergegas masuk ke dalam gua. Meskipun ada enam orang di Green Peak, mereka tidak memiliki kepercayaan terhadap lima orang ini. Selain Huaoran, dua orang lainnya di pihak Huaoran secara alami memilih Lin Long. Melihat pemandangan ini, Huaoran menganggup puas. Menurutnya, meskipun orang-orang ini menolak, hasilnya tidak dapat diubah. Tentu saja, orang-orang di pihak Huaoran tidak bodoh. Mereka tahu bahwa Lin Long adalah yang terkuat di Green Peak. Oleh karena itu, dua orang yang melawannya juga tidak lemah. Mereka berdua berada di tahap tengah alam mentor bela diri. Tentu saja, mereka berdua tidak berpikir bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Lin Long di depan mereka. Ini karena salah satu dari mereka hampir sekuat Yu Yuan Wu. Dengan cara ini, Lin Long bukanlah tandingan mereka berdua. Karena itu, mereka sama sekali tidak menganggap serius Lin Long. Nak, kamu begitu buta hingga menyinggung kakak senior Haoran. Kalau begitu, kami hanya bisa meminta maaf padamu. Salah satu dari mereka bahkan menyerang Lin Long saat dia berbicara. Namun, dia segera membayar harga karena meremehkan Lin Long. Lin Long langsung memukulnya dan mengirimnya terbang. Keterampilan yang murni Lin Long telah dikembangkan ke tingkat kelima dan kekuatannya telah mencapai alam mentor bela diri LV-8. Bagaimana orang ini bisa menahan pukulannya? Jika keduanya lebih berhati-hati, mereka mungkin bisa bertahan untuk sementara waktu. Namun, ketika mereka meremehkan Lin Long, mereka benar-benar mendekati kematian. Pada saat itu, orang ini seperti layang-layang dengan tali putus saat ia menabrak Hua Horan, yang dengan bangga menyaksikan pertempuran sengit di dalam gua. Adapun orang lain, dia tercengang saat dia melihat orangnya sendiri terbang melengkum di udara. Saat ini, dia bahkan belum mengaktifkan kekuatannya sendiri. Lucunya Hua Horan tidak memperhatikan situasi di balik gua. Dia masih dengan bangga menyaksikan pertempuran sengit di dalam gua. Dia hanya bereaksi ketika dia merasakan suara angin di samping telinganya sedikit berbeda. Namun, semuanya sudah terlambat. Tubuh orang itu telah menabrak tubuhnya dengan keras. Hua Horan tertangkap basah dan jatuh tertelungkup ke tanah. Ketika orang-orang di dalam gua melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Berengsek, Zongki, apa yang kamu lakukan? Hua Horan memarahi orang yang menabraknya saat dia bangkit dari tanah. Saat ini, dia masih belum memahami situasinya sampai dia melihat genangan darah besar di dada Zongki dan penampilannya yang tidak sadarkan diri. Saat itulah dia melihat ke arah Linlong dengan kaget. Dia bahkan lebih terkejut ketika melihat orang lain dikirim terbang oleh Linlong dengan satu serangan telapak tangan. Terlebih lagi, orang lain dikirim terbang ke arahnya. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu bagaimana dia baru saja dihancurkan. Apakah Linlong benar-benar kuat? Pikiran seperti itu tanpa sadar muncul di benaknya. Di saat yang sama, dia buru-buru menghindar ke samping. Bang, orang lain menabrak tempat dia berdiri. Orang ini telah mempelajari pelajarannya dan sangat berhati-hati. Oleh karena itu, tamparan Linlong tidak menyebabkan cedera fatal. Oleh karena itu, dia segera berdiri setelah dihempaskan ke tanah. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Linlong, pastinya berada di alam Master Bella Diri LF8. Alam Master Bella Diri LF8. Hua Haoran dan yang lainnya tercengang saat mendengar itu. Jika itu masalahnya, maka kekuatan Linlong berada tepat di atas mereka. Juga, pria itu melanjutkan. Juga apa? Hua Haoran buru-buru bertanya. Pria itu tidak tahu harus menjawab apa karena dia merasa kekuatan Linlong tidak sesederhana yang dimiliki seorang Master Bella Diri LF8. Saat ini, Hua Haoran tidak lagi memikirkan jawaban atas pertanyaan tersebut karena dia menyadari bahwa Linlong sudah ada di depannya. Linlong bisa membunuh satu orang dengan satu serangan telapak tangan. Terlepas dari kekuatan aslinya, dia bukanlah seseorang yang bisa dihadapi Hua Haoran. Tentu saja, jika ada orang lain di sekitar Hua Haoran, dia tentu tidak akan khawatir. Masalahnya adalah orang-orang itu masih berada di dalam gua. Dia sendirian. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Linlong? Namun, ketika dia memikirkan identitasnya sendiri, dia dengan cepat mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Ini karena dia adalah Hua Haoran, saudara kandung Hua Haotian. Bahkan kepala Green Peak, Li Yiming mungkin tidak akan berani melakukan apapun padanya. 188 Linlong, jika kamu tidak terlibat dalam kekacauan ini sekarang, aku berjanji tidak akan menimbulkan masalah bagimu di masa depan. Kalau tidak, kata Hua Haoran dingin. Mengingat kekuatan Linlong, Hua Haoran tidak dapat melakukan apapun padanya untuk saat ini. Oleh karena itu, dia menurunkan syaratnya. Tentu saja, setelah cobaan berat hari ini, dia secara alami akan menganggap kata-katanya sebagai omong kosong. Oh, terima kasih, kakak senior Haoran. Namun, saya tidak ingin pergi sekarang. Apa yang harus saya lakukan? Linlong berkata sambil tersenyum, tapi dia tidak berhenti berjalan. Jika kamu tidak ingin pergi, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan di kemudian hari, kata Hua Haoran dengan nada sinis. Adik laki-lakinya adalah Hua Haotian. Dia dapat dengan mudah menemukan beberapa orang dari pihak Hua Haotian untuk membunuh Linlong. Inilah mengapa dia sangat percaya diri. Oh, aku ingin tahu bagaimana rencana kakak senior Haoran untuk berurusan denganku. Linlong berkata dengan tenang. Saat ini, dia sudah berjalan dua kaki dari Hua Haoran. Aku akan mematahkan tangan dan kakimu, menghancurkan kultifasimu, dan kemudian mengusirmu keluar dari sekte, kata Hua Haoran tegas. Dia tidak lagi memikirkannya. Dia sudah memutuskan untuk membuat adik laki-lakinya Hua Haotian menimbulkan masalah bagi Linlong ketika dia kembali. Pada saat itu, semudah membalik tangannya untuk menghancurkan budidaya Linlong dan mengusirnya keluar dari sekte. Limuling yang berada di dalam gua telah memperhatikan situasi di luar. Ketika dia mendengar ini, dia terkejut. Namun, dia merasa tertekan karena Linlong terjerat dengannya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membela Linlong. Oh, kalau begitu aku berharap impian kakak senior Haoran akan menjadi kenyataan di masa depan. Linlong tersenyum. Saat dia berbicara, sosoknya tiba-tiba berubah. Anehnya seluruh tubuhnya warna kulit Hua Haoran berubah drastis. Dia tidak menyangka Linlong akan tiba-tiba menyerang. Di saat putus asa, dia dengan cepat menggunakan keterampilan bela dirinya. Namun, ia menemukan bahwa teknik telapak tangan Linlong sangat aneh. Linlong sebenarnya menghindari energi telapak tangannya dan langsung meraih bahunya. Setelah itu, Hua Haoran merasakan seluruh kekuatan di tubuhnya telah hilang. Tubuhnya lemas dan dia langsung berlutut di tanah. Hua Haoran adalah yang terlemah di antara mereka. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Linlong? Kamu, apa yang kamu lakukan? Jari-jari pihak lain di bahunya terasa seperti sepuluh jarum baja, menyebabkan dia sangat kesakitan hingga dia hampir pingsan. Tidak banyak, aku hanya ingin melumpuhkan lengan dan kaki kakak senior Haoran. Aku ingin kamu merasakan bagaimana rasanya jika lengan dan kakimu dilumpuhkan. Dengan begitu, ketika kamu mengatakan hal seperti itu dengan santai di masa depan, kamu secara tidak sadar akan memikirkannya, kata Linlong acuh-ta'acuh. Kamu berani, jika Anda melakukan ini, tidak akan ada tempat Haoran menahan rasa sakit di bahunya dan berteriak. Sayang sekali Anda bukan ketua sekte. Kalau tidak, saya harus mempertimbangkan kembali kata-kata Anda. Linlong menggelengkan kepalanya. Lalu, dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan tangannya. Ah! Lenganku, wajah Hua Haoran menjadi pucat pasi ketika dia menyadari bahwa lengannya telah dipelintir dengan paksa oleh Linlong. Mendengar teriakan seperti itu, semua orang di dalam gua secara otomatis menghentikan apa yang mereka lakukan. Tak satupun dari mereka mengira Linlong benar-benar akan mematahkan tangan Hua Haoran. Linlong terlalu berani, bukan? Linlong, kakakku Hua Haotian, kamu sudah selesai, teriak Hua Haoran dengan suara gemetar. Saat itu, Hua Haoran berharap penekanannya akan membuat Linlong ketakutan. Namun, dia tidak menyangka Linlong masih tersenyum acuh-ta'acuh. Dia sama sekali tidak mengindahkan kata-katanya. Hua Haotian, iya, bahkan jika orang yang berlutut di depanku adalah dia, aku akan tetap melakukan hal yang sama. Setelah mengatakan itu, Linlong menggerakkan tangannya lagi. Setelah itu, teriakan Hua Haoran kembali terdengar. Setelah beberapa kali berteriak, Hua Haoran tergeletak di tanah seperti anjing mati. Pemandangan ini benar-benar membuat orang-orang di dalam gua tercengang, karena mereka dengan jelas melihat bahwa Linlong sebenarnya telah mematahkan lengan dan kaki Hua Haoran. Kemudian, Linlong memandang Hua Haoran di tanah dan berkata dengan dingin, kamu menindas orang-orang King Feng dan Limuling. Inilah yang kamu dapatkan. Saya harap kamu tidak membuat kesalahan seperti itu lagi. Kalau tidak, itu tidak akan sesederhana itu. Seperti melumpuhkan lengan dan kakimu. Aku harap kamu tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika lengan dan kaki Hua Haoran lumpuh, masih ada harapan dia bisa mendapatkannya kembali. Namun, jika budidayanya lumpuh, ia akan menjadi cacat. Memikirkan hal ini, orang-orang yang datang bersama Hua Haoran semua memandang Linlong dengan kaget. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana Linlong bisa begitu berani mengucapkan kata-kata seperti itu setelah melumpuhkan Hua Haoran. Namun, mereka merasa Linlong tidak akan memiliki peluang di masa depan. Bagaimana mungkin Hua Haotian memberinya kesempatan? Menurut mereka, dalam beberapa hari, Linlong pasti akan mengalami perlakuan yang sama seperti Hua Haoran, melumpuhkan lengan dan kakinya. Tidak, bahkan budidayanya pun akan lumpuh. Setelah sekian lama, bagaimana mungkin mereka tidak memahami karakter Hua Haotian? Jika Linlong memperlakukan saudaranya seperti ini, satu-satunya konsekuensinya adalah balas dendam Hua Haotian. Mereka merasa bahwa masalah ini sudah diputuskan, tetapi sekarang, mereka tidak berani mengatakan sepatah katapun. Mereka tidak berani membuat marah Linlong. Jika Linlong memperlakukan mereka seperti dia memperlakukan Hua Haoran, sudah terlambat bagi mereka untuk menangis. Pada saat ini, mereka yang pernah memarahi Linlong sebelumnya sangat khawatir. Mereka takut Linlong masih mengingat apa yang terjadi sekarang. Karena itu, tidak satu pun dari orang-orang ini yang benar-benar menonjol untuk membantu Hua Haoran. Sebaliknya, orang-orang dari King Feng lah yang keluar dari gua. Orang-orang dari King Feng memandang Linlong dengan penuh rasa terima kasih. Namun, mereka tahu bahwa segala sesuatunya menjadi tidak terkendali karena Hua Haotian pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Adik, apa yang harus kita lakukan? Li Muling adalah orang pertama yang berjalan ke sisi Linlong. Dia bertanya dengan cemas. Kakak senior, jangan khawatir. Dia pantas mendapatkannya. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Tapi, Li Muling tentu saja tahu bahwa Hua Haoran pantas mendapatkannya. Namun, melumpuhkan lengan dan kakinya adalah masalah besar. Bahkan jika sekte tersebut tidak melanjutkan masalah ini, Hua Haotian pasti tidak akan membiarkan Linlong pergi. Selain itu, sekte tersebut pasti akan melanjutkan masalah ini sampai akhir. Setelah berpikir sejenak, Li Muling berkata dengan cemas, tidak, kakak muda, kamu harus segera meninggalkan sekte matahari ungu. Bersembunyi jauh dan jangan pernah kembali. Dia jelas tidak ingin pergi, tetapi ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia memiliki tekad yang luar biasa. Adik Lin, sepertinya itulah satu-satunya cara, kata Li Dalong. Iya, ini satu-satunya cara. Saudara muda Lin, kamu harus segera meninggalkan sekte ini. Orang-orang di samping juga mengangguk setuju. Bagi mereka, selain cara ini, tidak ada cara lain untuk menghindari kecaman yang akan datang. Linlong menggelengkan kepalanya, kakak senior, kakak senior, jangan khawatir. Saya akan baik-baik saja. Tujuannya datang ke sini adalah untuk mendapatkan api rohani. Dia tidak ingin pergi begitu saja. Tetapi, Limuling masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Linlong sudah berteriak pada enam orang di dalam gua, kalian semua, keluar. Meski suaranya tidak nyaring, sepertinya memiliki kekuatan magis yang tak bisa dijelaskan. Enam orang di dalam gua saling memandang beberapa kali sebelum berjalan keluar tanpa daya. Mereka tentu saja takut akan membuat marah Linlong dan mendapat perlakuan yang sama seperti Hua Horan. Bagaimanapun, keberanian Linlong telah melampaui pemahaman mereka. Saya berharap ketika sekte mengusut masalah ini, Anda akan mengatakan yang sebenarnya dengan jujur. Jika tidak, Anda akan berakhir seperti Hua Horan. Jaga dirimu baik-baik, kata Linlong perlahan kepada orang-orang ini. Matanya membawa aura pembunuh yang tak berbentuk, menyebabkan orang-orang ini secara tidak sadar menundukkan kepala dan menjawab dengan suara gemetar, ya. Baiklah, bawa Hua Horan dan pergi, kata Linlong. Kata-kata Linlong seperti amnesti. Orang-orang ini buru-buru membantu Hua Horan bangkit dari tanah, lalu berkumpul dan melantunkan kalimat rune sebelum meninggalkan pagoda penakluk iblis. Saat ini, Hua Horan sudah pingsan karena rasa sakit di tubuhnya. Adik laki-laki, sebaiknya kau segera meninggalkan sekte itu, kata Limuling buru-buru. Kakak senior, jangan khawatir. Jika waktunya tiba, kalian bisa mengatakan yang sebenarnya. Baiklah, ada yang harus kulakukan. Kalian harus cepat membunuh roh jahat di sini. Setelah mengatakan itu, Linlong diam-diam melantunkan istilah rahasia dan berangkat ke tingkat kelima. Melihat Linlong pergi begitu saja, Lidalong dan yang lainnya mau tidak mau saling memandang. Mereka sedang tidak berminat memburu roh jahat saat ini. Kakak kedua, apa yang harus kita lakukan? Limuling mau tidak mau melihat ke arah Lidalong. Ini, setelah hening beberapa saat, Lidalong berkata, masalah ini terlalu serius. Kita harus kembali dan melapor kepada guru. Guru yang akan memutuskan. Itulah satu-satunya cara. Yang lain juga mengatakan hal yang sama. Hal ini sudah melampaui kemampuan mereka. Kalau begitu ayo kita kembali dan mencari ayah. Kuharap dia bisa menemukan cara untuk menghadapinya. Limuling juga tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka selesaikan. Setelah diskusi seperti itu, beberapa dari mereka meneriakan kalimat Rune dan meninggalkan pagoda penakluk iblis. Setelah keluar dari pagoda penakluk iblis, mereka segera kembali ke Green Peak dan melaporkan masalah ini kepada Li Yiming. Mereka yang membawa Hua Haoran keluar tentu saja melaporkan masalah ini kepada kepala puncak abadi, Fang Hongyuan, karena Fang Hongyuan adalah guru Hua Oran. Mendengar ini, Fang Hongyuan tentu saja sangat marah hingga dia melompat dan mengutuk. Putra kesayangannya, Fang Ao, baru saja meninggal secara misterius, dan sekarang hal ini terjadi. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Setelah mengunjungi Hua Haoran sebentar dan memberinya obat penyembuhan terbaik, Fang Hongyuan segera pergi mencari tetua penegakan hukum dan pemimpin sekte Xing Bai. Penatua penegakan hukum dan Xing Bai tentu saja sangat marah. Mereka segera menyatakan bahwa mereka ingin menghukum Lin Long dengan berat. Bagaimanapun, hal seperti ini belum pernah terjadi di sekte Matahari Ungu sebelumnya. Tindakan Lin Long benar-benar meremehkan sekte Matahari Ungu. 189 Di Aula Green Peak, Li Dalong, Li Muling, dan yang lainnya menceritakan apa yang terjadi hari ini pada Li Yiming. Hua Haoran ini keterlaluan. Li Yiming membanting meja dan berdiri dengan marah ketika dia mendengar Hua Haoran menggoda putrinya di depan semua orang. Ayah, apakah adik muda akan dikeluarkan dari sekte dan budidayanya dilumpuhkan karena ini? Li Muling, yang berada di samping, bertanya dengan cemas. Dia sudah membuang semua yang terjadi sebelumnya ke dalam pikirannya. Satu-satunya hal yang dia pikirkan adalah apakah Lin Long mampu melewati badai ini tanpa cedera. Jangan khawatir. Aku, Li Yiming, akan berjuang demi kakak mudamu, kata Li Yiming dengan sungguh-sungguh. Lin Long menyinggung Hua Haoran demi putrinya. Bagaimana mungkin dia tidak berada di pihak Lin Long? Apalagi mereka berpihak pada keadilan. Satu-satunya kesulitan adalah Lin Long terlalu bertangan berat. Hua Hao Tian juga berada di belakang Hua Haoran. Pemimpin sekte pasti akan berpihak pada Hua Haoran. Jika itu hanya penatua penegakan, Li Yiming tidak akan khawatir sama sekali. Dengan kata lain, Lin Long tidak akan bisa lolos dari hukuman sekte tersebut. Mereka hanya perlu menunggu dan melihat bagaimana Xing Bai akan menghukum Lin Long. Tentu saja, dia tidak mengatakannya dengan lantang. Dia tahu tidak ada gunanya membuat Li Muling dan yang lainnya khawatir. Mendengar bahwa Li Yiming akan bertarung demi Lin Long, mereka menghela nafas lega. Segera setelah mereka selesai berbicara, seseorang datang ke Green Peak untuk menyampaikan pesan dari pemimpin sekte. Dia meminta Li Yiming untuk membawa Lin Long ke balai penegakan untuk diadili segera setelah dia kembali. Melihat situasi ini, Li Muling dan yang lainnya yang baru saja menghela nafas lega menjadi khawatir lagi. Ini karena pemimpin sekte telah memberikan perintah seperti itu dalam waktu singkat. Itu berarti pemimpin sekte sangat prihatin dengan masalah ini. Ini tidak baik untuk Lin Long. Mereka segera menunggu Lin Long dengan cemas di aula. Lin Long baru kembali ke Green Peak ketika langit akan menjadi gelap. Tentu saja, jika bukan karena kejadian hari ini, Lin Long tidak akan kembali ke Green Peak hari ini. Begitu Lin Long memasuki aula, wajah Li Yiming langsung berubah serius. Lin Long, apakah kamu tahu kesalahanmu? Saya tahu kesalahan saya, jawab Lin Long. Karena kamu tahu kesalahanmu, kenapa kamu melakukan ini? Li Yiming menegur. Dari sudut pandangnya, adalah hal yang baik bahwa Lin Long telah mengalahkan Hua Horan, tapi dia sudah berlebihan. Jika Lin Long hanya memukulinya dan tidak mematahkan lengan dan kakinya seperti sekarang, itu tidak akan menjadi masalah besar sama sekali. Aku tahu, dengan kepribadian Hua Horan, dia pasti akan melakukan sesuatu yang buruk pada kakak muda muling. Itu sebabnya aku memutuskan untuk mengambil langkah pertama. Jika aku tidak melakukan itu, aku khawatir itu akan sia-sia bagaimanapun caranya. Kamu marah? kata Lin Long dengan tenang. Mendengar perkataan Lin Long, Li Yiming terdiam sesaat karena dia tahu apa yang dikatakan Lin Long adalah kebenaran. Jika dia tidak membiarkan Hua Horan mengingat rasa sakitnya kali ini, dia mungkin akan benar-benar mencemari kepolosan Li Muling di masa depan. Ini adalah sesuatu yang dia benar-benar tidak ingin lihat. Saya tidak akan menyalahkan Anda atas ketulusan Anda dalam membantu Muling. Baiklah, besiaplah, kita akan pergi ke balai penegakan hukum bersama-sama, kata Li Yiming. Tidak peduli apapun, pergi ke balai penegakan hukum tidak akan menyelamatkan Lin Long. Paling-paling, hukumannya akan sedikit dikurangi. Oleh karena itu, Li Yiming hanya bisa menghela nafas setelah dia selesai berbicara. Kelompok itu dengan cepat berangkat ke puncak matahari ungu. Tidak lama kemudian, mereka tiba di balai penegakan hukum di puncak matahari ungu. Ketika mereka tiba di balai penegakan hukum, hanya penatua penegakan hukum yang ada di sana. Namun, para tetua lainnya, pemimpin sekte, dan orang lain dari masing-masing faksi bergegas ke balai penegakan hukum segera setelah mereka mendengar berita tersebut. Berita tentang Lin Long yang memukul Hua Horan dan mematahkan lengan dan kakinya telah menyebar ke seluruh sekte matahari ungu. Kejadian ini bisa dikatakan telah menyebabkan keributan di sekte matahari ungu. Bagaimanapun, korbannya adalah saudara laki-laki Hua Hau Tian. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, lebih dari seribu orang datang ke balai penegakan hukum untuk menyaksikan penyidikan. Setelah tiba di aula penegakan hukum, pemimpin sekte, Sing Bai, menatap tajam ke arah Lin Long sebelum berjalan ke aula utama. Hua Horan adalah saudara laki-laki Hua Hau Tian, dan Hua Hau Tian adalah murid yang dia banggakan. melumpuhkan Hua Hau Ran sama dengan ditampar wajahnya. Oleh karena itu, dia secara alami membenci Lin Long. Melihat sebagian besar orang telah tiba, tetapi muridnya yang bangga, Hua Hau Tian, tidak terlihat, Sing Bai sedikit mengernyit. Ia memandang murid yang sering bergaul dengan Hua Hau Tian dan bertanya, Wen Fu, di mana Hau Tian? Murid bernama Wen Fu buru-buru menjawab, paman bela diri pemimpin sekte, Hau Tian baru saja meninggalkan sekte sore ini. Dia mungkin baru akan kembali besok. Tidak apa-apa, kata Sing Bai. Akan lebih baik jika Hua Hau Tian ada di sini, tapi karena Hua Hau Tian tidak ada di sini, tidak apa-apa. Bagaimanapun, sebagai pemimpin sekte, dia bisa membuat keputusan atas nama muridnya. Kemudian, dia melihat sekeliling dan melihat bahwa hampir semua orang telah tiba. Dia berkata kepada Lin Long, yang ada di depannya, Lin Long, naik ke panggung. Setelah menjawab, Lin Long melangkah ke atas panggung dan berjalan di depan beberapa tetua, pemimpin setiap vaksi, dan pemimpin sekte. Lin Long, tangan dan kaki Hua Hau Ran kamu patah hari ini. Apakah hal seperti itu terjadi? Sing Bai bertanya dengan tegas. Secara logika, pertanyaan semacam ini seharusnya dilakukan oleh penatua penegakan. Namun, karena Sing Bai adalah pemimpin sekte, penatua penegakan hanya bisa menyimpan pendapatnya sendiri karena dia telah melampaui wewenangnya. Sebagai balasan terhadap pemimpin sekte, hal seperti itu memang terjadi, kata Lin Long acuh tak acuh. Sangat bagus. Setelah mengucapkan dua kata ini, nada suara Sing Bai menjadi lebih keras dan nyaring. Bagi kita yang berlatih silat, lengan dan kaki kita adalah bagian terpenting dari tubuh kita. Sekali kita kehilangan lengan dan kaki, sekuat apapun kita, kita tetaplah sampah. Namun, kamu, Lin Long, sangat kejam. Anda melumpuhkan lengan dan kaki orang lain begitu saja. Apakah Anda masih memiliki rasa hormat terhadap keluarga siang di mata Anda? Apakah Anda masih menganggap diri Anda sebagai murid keluarga siang? Kata-kata pemimpin sekte Paman Beladiri masuk akal. Namun, murid ini ingin menanyakan sesuatu kepada pemimpin sekte Paman Beladiri dan tetua penegakan hukum, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Apa itu? Sing Bai sedikit terkejut. Dia tidak mengira Lin Long akan berbicara seperti ini di saat seperti ini. Sebagai murid keluarga siang, apa yang harus aku lakukan jika aku bertemu seseorang yang menindas yang lemah? Lin Long bertanya. Tentu saja, saya harus menegakkan keadilan dan menghukum berat mereka yang menindas yang lemah, kata penatua penegakan hukum. Sing Bai agak bingung. Dia tidak tahu mengapa Lin Long menanyakan hal ini. Dia tidak mengetahui sebab dan akibat dari perkembangan saat ini. Dapat dikatakan bahwa orang yang melapor kepadanya sengaja menyembunyikan kebenaran dan hanya membesar-besarkan bagian tentang cedera Hua Oran. Setelah mendengar hal seperti itu, dia hanya memikirkan bagaimana cara menghukum orang jahat. Dia tidak punya waktu untuk menanyakan dengan hati-hati bagaimana masalah ini berkembang. Sayangnya, Hua Oran bertindak seperti itu hari ini. Dia tidak hanya menindas yang lemah, tapi dia juga ingin mempermalukan murid perempuan dari puncak Azure, Li Muling. Jika aku tidak bertindak, konsekuensinya tidak terbayangkan, Linlong berkata dengan keras. Mendengar ini, semua orang di istana mulai berdiskusi. Mereka tahu bahwa Hua Oran sangat arogan dan lalim terhadap orang-orang yang lebih lemah darinya, namun mereka tidak mengira dia akan sombong seperti itu. Dia bahkan ingin menajiskan putri kepala Azurepik, Li Yiming. Pemimpin sekte, Hua Oran ini ingin menganiaya Muling. Ini adalah kejahatan keji. Mematahkan tangan dan kaki seseorang bukanlah hal yang berlebihan, kata Li Yiming dengan cepat. Xing Bai tidak menyangka akan ada cerita tersembunyi seperti itu. Dia merasa sedikit terkejut. Namun, tidak peduli apa, dia sudah memutuskan untuk menghukum Linlong. Paman bela diri pemimpin sekte, aku tidak bersalah. Aku tidak pernah ingin menindas kakak muda Muling. Linlonglah yang menjebakku. Saat ini, suara seperti itu datang dari depan panggung. Semua orang menoleh dan melihat Hua Oran, yang lengan dan kakinya terpelintir, terbaring di tempat suara itu berasal. Linlong, kamu dengan jahat menjebak dan menyakiti orang lain. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Wajah Xing Bai menjadi gelap saat dia berteriak. Pemimpin sekte, Paman bela diri, apakah tidak apa-apa bagimu untuk mendengarkan cerita dari sisi orang lain? Linlong berkata sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, wajah Xing Bai menjadi sedikit jelek. Dia awalnya ingin menggunakan statusnya untuk langsung menghancurkan Linlong sampai mati dan mengkonfirmasi kejahatannya. Dia tidak menyangka Linlong begitu berani untuk langsung membantahnya. Semua orang di istana terdiam saat melihat pemandangan ini. Sejak kejadian dengan Yuan Wu, mereka sudah tahu bahwa Linlong berani. Namun, mereka tidak berharap dia begitu berani mempertanyakan pemimpin sekte di depan semua orang. Perlu diketahui bahwa murid biasa bahkan tidak berani menatap pemimpin sekte, apalagi menanyainya di depan banyak orang. Linlong, semua orang yang bersama haoran hari ini melihat perbuatan jahatmu dengan mata kepala mereka sendiri. Kenapa kamu masih berdalih? Orang yang berbicara adalah Fang Hongyuan. Saat ini, sebagian besar orang yang bersama Hua Haoran berasal dari puncak Yongchang. Dia secara alami tahu apa yang terjadi. Namun, Hua Haoran berasal dari puncak Yongchang, jadi dia secara alami memihak Hua Haoran. Kalau begitu, aku harus menyusahkan pemimpin sekte Fang untuk meminta mereka naik ke panggung sebagai saksi, kata Linlong acuh tak acuh. Segera, delapan orang yang bersama Hua Haoran sebelumnya berjalan ke atas panggung satu demi satu. Baiklah, beritahu semua orang apa yang terjadi, kata penatua penegakan hukum kepada mereka. Tanpa diduga, setelah orang-orang ini saling memandang beberapa saat, tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan apapun. Melihat situasi ini, Fang Hongyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, Wang Yongyuan, beberapa dari kalian, cepat katakan sesuatu. Sebelum datang ke sini, dia sudah meminta mereka untuk berbicara serempak. Dia tidak menyangka tidak ada yang akan mengatakan apapun saat ini. Tentu saja, dia sangat marah. Setelah orang-orang ini saling memandang lagi, Wang Yongyuan, yang dipanggil namanya, akhirnya berbicara, apa yang terjadi adalah seperti ini. Kami, kami sedang berburu roh jahat di lantai enam pagoda dan menempati medan yang menguntungkan. Namun, tidak lama setelah kami tinggal di sana, ini, Linlong ini membawa beberapa orang dari King Feng dan bersikeras agar kami menyerahkan tempat itu kepada mereka. Kami menolak, kakak senior Haoran melawan dengan sekuat tenaga. Kami tidak menyangka bahwa, itu Linlong akan mematahkan lengan dan kakinya. Sebelumnya, orang-orang ini mengatakan hal ini secara serempak. Namun, ketika mereka memikirkan kekejaman Linlong, tidak satupun dari mereka yang berani mengatakan apapun setelah naik ke atas panggung. Hanya ketika Wang Yongyuan dipanggil namanya, dia tidak punya pilihan selain berdiri. Saat ini, Linlong tersenyum dan berkata, Maaf, kakak senior Wang Yongyuan. Jika memang begitu, silakan angkat kepala dan lihat saya. Ini, mendengar kata-kata Linlong, keringat dingin muncul didahi Wang Yongyuan. Namun, dia tidak berani mengangkat kepalanya dan menatap Linlong. 190. Penatua Diakon, Linlong ini benar-benar tercelah. Dia berani mengancam murid-murid kita di depan umum. Fang Hongyuan tahu bahwa Wang Yongyuan takut pada Linlong, jadi dia segera angkat bicara. Paman Tuan Fang, Penatua Diakon, saya hanya bertanya. Bagaimana ancamannya? Jawab Linlong. Penatua Diakon meliriknya tetapi tidak mengatakan apapun. Lagipula, dia sebenarnya tidak mengancam mereka. Kemudian, Penatua Diakon mengalihkan pandangannya ke Wang Yongyuan dan yang lainnya. Jangan takut, sekte ini ada di pihakmu. Tidak ada yang berani melakukan apapun padamu secara pribadi. Wang Yongyuan dan yang lainnya menghela nafas lega ketika mereka mendengar kata-kata Penatua Diakon. Kemudian, mereka saling memandang beberapa kali sebelum berkata, memang benar demikian. Memang benar Linlong yang datang untuk merebut wilayah kami dan dengan jahat menyakiti kami. Linlong, begitu banyak orang yang menuduhmu melakukan kejahatan. Apalagi yang ingin kamu katakan. Sing Bai, ketua sekte, berteriak pada Linlong ketika dia mendengar mereka berbicara serempak. Paman Tuan, mereka dengan jahat menjebak Linlong. Mereka lah yang datang untuk merebut wilayah kita. Saudara muda Linlong tidak tahan dan memberi mereka pelajaran. Pada saat ini, suara yang sangat keras terdengar dari bawah panggung. Semua orang menoleh dan melihat enam orang dari Green Peak berbicara pada saat yang bersamaan. Mereka sepertinya sudah sepakat sebelumnya untuk berdiri dan berbicara bersama. Itulah sebabnya suara mereka begitu keras. Tindakan mereka merupakan indikasi jelas dukungan mereka terhadap Linlong. Paman Tuan, Penatua Diakon, lihat, begitu banyak orang yang mendukung Linlong. Ini berarti dia tidak melakukan kesalahan apapun, kata Li Yiming. Master Sekte Sing Bai terdiam sesaat. Jika itu masalahnya, mereka tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Linlong. Penatua Diakon mengangguk sedikit. Namun, pada saat ini, ekspresi Sing Bai tiba-tiba menjadi gelap. Kemudian, dia berkata dengan dingin, kalau begitu, karena kedua belah pihak bersikeras pada kata-kata mereka sendiri, masalah ini akan dibatalkan. Tidak ada yang bersalah. Namun, memang benar bahwa Linlong melukai sesama muridnya, jadi Linlong tidak bisa melarikan diri. Hukuman Untuk menegakkan aturan Sekte secara ketat, budidaya Linlong akan dilumpuhkan dan dia akan dikeluarkan dari Sekte tersebut. Mendengar kata-kata pemimpin Sekte, para penonton tercengang. Meskipun Sing Bai telah menggunakan otoritasnya untuk menekan Linlong, tidak ada yang salah dengan kata-katanya. Linlong memang telah mematahkan lengan dan kaki Hua Haoran. Li Ming buru-buru berdiri dan berteriak, Saudara senior pemimpin Sekte, bagaimana ini bisa terjadi? Jelas-jelas Hua Haoran lah yang melakukan perbuatan jahat. Bagaimana kamu bisa menghukum Linlong seberat itu? Bahkan jika anggota tubuh Linlong patah, dia tidak akan menyetujuinya. Selain itu, Sing Bai ingin melumpuhkan budidaya Linlong. Terlepas dari kenyataan bahwa Linlong membela putrinya, dia tidak ingin melihat bakat seperti itu dari Green Peak miliknya dibunuh oleh Sing Bai. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kedua belah pihak mempunyai versi kejadian masing-masing. Tanpa bukti yang cukup, masalah ini hanya dapat disimpulkan seperti itu, kata Sing Bai dengan ekspresi serius dan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Penatua penegakan hukum, kamu tidak bisa menghukumnya begitu saja seperti ini. Li Ming dengan cepat menoleh untuk melihat Penatua penegakan hukum. Mulut Penatua penegakan hukum bergerak. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berkata, segala sesuatunya seperti yang dikatakan Master Sekte. Tidak ada kemungkinan untuk mengubahnya. Tentu saja, Penatua penegakan hukum tidak sepenuhnya bias terhadap Master Sekte, tetapi masalahnya adalah tidak ada cara lain untuk menghukum Lin Long. Melihat bahwa tidak ada cara untuk mengubah masalah ini, ekspresi Li Ming berubah dan dia dengan dingin berkata kepada Sing Bai, pemimpin Sekte kakak senior, aku tidak berharap kamu menjadi orang seperti itu. Demi keegoisanmu sendiri, kamu sebenarnya mengabaikan keadilan dan kebenaran. Pemimpin Sekte adik muda, kamu harus mempunyai bukti untuk mendukung kata-katamu. Jangan melontarkan tuduhan fitnah. Jika tidak, kamu juga akan dihukum sesuai dengan aturan Sekte, kata Sing Bai dengan dingin kepada Li Ming. Pada saat ini, Lin Long tiba-tiba tersenyum dan berkata, Tuan, pemimpin Sekte Paman Senior, sebenarnya, saya memiliki bukti yang dapat mencegah kalian berdua bertengkar dan mengungkap masalah ini. Saya ingin tahu apakah kalian berdua adalah bersedia melihatnya. Lin Long, kamu punya bukti. Cepat keluarkan. Mendengar ini, wajah Li Ming langsung bersinar. Bukti apa yang kamu punya? Kamu bisa mengeluarkannya sekarang, kata Penatua penegakan hukum. Keluarkan, teriak Sing Bai. Faktanya, ada alasan lain mengapa Sing Bai sangat menentang Lin Long selain karena Hua Haoran. Dia tidak tahu kenapa, tapi setelah menggunakan Blood Flame Bed untuk memeriksa Lin Long, dia menemukan bahwa efek dari Blood Flame Bed sepertinya telah banyak melemah. Tentu saja, dia menyalakan Lin Long atas melemahnya kekuatannya. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Kemudian, dia mulai melafalkan istilah Rune dalam hati. Setelah itu, sebuah Rune tiba-tiba muncul di tubuhnya. Orang ini sebenarnya bisa mengendalikan Rune seperti ini. Melihat pemandangan ini, semua orang di Aula Utama langsung terkejut. Bahkan Sing Bai, Penatua penegakan hukum, dan yang lainnya tercengang. Perlu diketahui bahwa bahkan mereka hanya bisa mengendalikan Rune pelacak. Sangat sulit bagi Lin Long untuk mengendalikan Rune seperti ini. Mungkinkah orang ini jenius dalam bidang Rune? Mereka tidak bisa tidak memikirkan kemungkinan seperti itu. Saat mereka masih shock, Rune itu tiba-tiba meledak di udara. Setelah itu, sebuah gambar muncul di udara. Semua orang tidak bisa tidak fokus pada gambar. Dalam gambar tersebut, mereka pertama kali melihat Li Dalong, Li Muling, dan yang lainnya menempati gua yang menguntungkan terlebih dahulu. Setelah itu, Hua Haoran dan yang lainnya bergegas menuju gua. Melihat ini, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Wang Yong Yuan dan yang lainnya hanya berbohong. Ekspresi Wang Yong Yuan dan yang lainnya sangat jelek saat ini. Bahkan, tubuh mereka bahkan sedikit gemetar karena mereka tahu bahwa gambaran seperti itu pasti akan membuat mereka bersalah. Pada saat ini, bahkan Fang Yong Yuan, orang yang membuat mereka setuju, memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Setelah melihat ke bawah, semua orang melihat Hua Haoran dan yang lainnya yang arogan dan lalim. Menjadi sombong dan lalim adalah satu hal, namun pada akhirnya Hua Haoran justru terang-terangan menggoda Li Muling. Melihat ini, Li Yiming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya dan menatap Hua Haoran di bawah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Saat ini, Hua Haoran juga kesulitan untuk duduk. Namun, saat dia melihat gambar di layar, wajahnya langsung berubah pucat pasi. Melihat ke belakang layar, mereka melihat bahwa Hua Haoran sebenarnya ingin Li Muling tampil di depan umum dengan tatapan penuh nafsu di matanya. Kemarahan semua orang benar-benar tersulut. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Orang sialan ini pantas dipukuli. Bisa dikatakan seperti batu yang menimbulkan ribuan riak. Segera, suara-suara yang mengutuk Hua Haoran terdengar satu demi satu. Beraninya dia menggoda suster Muda Muling di siang hari bolong. Dia sama sekali tidak menghormati hukum sekte. Saudari Muda Muling adalah putri Paman Buruli, namun Hua Haoran masih berani melakukan ini. Jika itu adalah orang lain, seperti murid perempuan yang lemah di puncak lingsiang, siapakah yang mampu mendukung kita? Pemimpin sekte, tolong dukung kami murid-murid yang lemah dan hukum bajingan seperti Hua Haoran. Pemimpin sekte, penatua penegakan, tolong dukung kami. Melihat adegan ini, wajah Sing Bai berkedut, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Tak lama kemudian, emosi penonton di bawah panggung menjadi semakin intens. Ini karena mereka menyadari bahwa yang mereka benci sampai mati, Hua Haoran, kini sedang dipukuli oleh Linlong. Pukul dia sampai mati, pukul dia sampai mati. Meskipun mereka tahu bahwa Hua Haoran tidak dipukuli sampai mati, mau tak mau mereka merasa senang saat melihat Linlong memukuli Hua Haoran. Mereka begitu bersemangat hingga ingin segera menonton video tersebut dan menghajar Hua Haoran. Sementara itu, beberapa orang yang dekat dengan Hua Haoran memelototinya dengan sangat tajam hingga dia berkeringat dingin dan ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Saat darah penonton mendidih, video tersebut menghilang dari udara. Li Yiming berdiri dan berkata dengan lantang kepada Xing Bai, pemimpin sekte kakak senior, penatua penegakan, tidak sulit bagi kami untuk melihat dari video ini bahwa Hua Haoran pantas mendapatkan apa yang dia dapatkan. Jika pemimpin sekte kakak senior dan penatua penegakan masih ingin menghukum Linlong, aku, Li Yiming, akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Saya harap pemimpin sekte paman senior dan tetua penegakan hukum dapat menghukum Hua Haoran dan membebaskan Linlong dari hukuman. Para murid Green Peak di bawah panggung juga berteriak serempak. Lalu, mereka bukan satu-satunya. Beberapa murid lainnya juga mulai mendukung Linlong. Meskipun mereka belum pernah berinteraksi dengan Linlong sebelumnya, mereka tahu bahwa jika mereka tidak mendukung Linlong, kemungkinan besar mereka akan dihukum atas apa yang terjadi pada Linlong suatu hari nanti. Kapan saja, orang berdosa akan dikutuk oleh masyarakat. Hua Haoran adalah contoh yang baik. Pemimpin sekte kakak senior, masalah ini memang tidak pantas untuk menghukum Linlong, kata tetua penegakan hukum. Mendengar kata-kata penatua penegakan, banyak orang menghela nafas lega. Namun, mereka tahu bahwa keputusan ada di tangan pemimpin sekte, Singbai, jadi mereka tidak sepenuhnya melepaskan batu yang tergantung di hati mereka. Karena itu masalahnya, maka hukuman Linlong akan dikecualikan. Namun, hukuman kecil tidak bisa dihindari. Jika kita tidak menghukumnya, pasti akan menimbulkan efek buruk. Bagaimana dengan ini, Linlong akan dipenjara di penjara bawah tanah selama setengah bulan, kata Singbai. Tidak peduli apa, dia ingin Linlong dihukum. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membenarkan dirinya sendiri di depan Hua Haotian. Melihat Linlong hanya akan dipenjara selama 15 hari, kerumunan itu menghela nafas lega. Meski hukuman seperti ini tidak membuat mereka bahagia, namun itu sudah merupakan hasil terbaik dibandingkan sebelumnya. Bagaimanapun, mereka bukanlah pemimpin sekte dan tidak memiliki kekuatan untuk menentukan hidup atau mati seseorang. Saat itu, seseorang tiba-tiba berteriak dari bawah, bagaimana dengan Hua Haoran? Apakah Hua Haoran juga harus dihukum? Iya, Hua Haoran pantas dihukum lebih dari Linlong. Menurutku, orang seperti Hua Haoran tidak pantas tinggal di rumah siang. Iya, orang seperti dia harus diusir dari rumah siang. Jika kita tidak mengusirnya dari rumah siang, murid perempuan dari puncak Lingsi yang tidak akan berani memasuki menara penekan iblis lagi. Saat ini, semua orang di bawah panggung mulai berteriak lagi. Sebelumnya, mereka semua khawatir Linlong akan menerima semacam hukuman dan hampir melupakan Hua Haoran. Sekarang setelah seseorang membesarkannya, mereka secara alami mulai berteriak lagi. Melihat kegembiraan penonton, ekspresi Sing Bai berubah. Dia awalnya ingin mempersulit Linlong, tapi dia melupakan Hua Haoran. Keputusannya untuk menghukum Linlong jelas merupakan jebakan bagi Hua Haoran. Kakak senior, Hua Haoran benar-benar tidak pantas tinggal di rumah siang, kata tetua penegakan hukum. Penatua penegakan adalah seseorang yang menegakkan hukum secara tidak memihak. Jika bukan karena campur tangan ketua DPR, keadaan tidak akan berjalan seperti ini. Pada titik ini, Sing Bai hanya bisa menghela nafas dan berkata, jika itu masalahnya, mari kita usir Hua Haoran dari rumah siang. Namun, karena tubuh Hua Haoran telah terluka, tidak akan ada hukuman fisik. Harapan terbesar setiap orang adalah agar budidaya Hua Haoran dihancurkan. Namun, mereka juga tahu bahwa ini adalah keuntungan dari pimpinan DPR. Oleh karena itu, mereka tidak meminta apa-apa lagi dan mulai bertepuk tangan.